Dipersembahkan oleh Pemirsa, malam ini kita ketemu kembali Di Jakarta Lawyers Club Liru, itu nama lama Indonesia Lawyers Club Debat Cawa Press kedua Berakhir hari Minggu kemarin Dan menurut saya itu debat yang paling Rame dibicarakan Dan juga acaranya sangat rame Dan calon Cawa Press nomor dua Malam itu jadi bintang panggung Dengan aktingnya Yang sampai menunduk-nunduk Luar biasa Namun besoknya Di sosmed Yang lahir itu bukan pujian Tapi cercaan Ada yang bilang songong Saya baca di Trending topiknya X Ada yang bilang songong Ada yang bilang tengil Ada yang bilang bocah Macam-macam Walaupun saya lihat Malam itu bintangnya acara Ya dia Dan persoalan saya Bukan itu Apakah Ini Akan menyebabkan Pasangan 02 Tidak mencapai 50% Seperti yang dicanangkan Dan kalau tidak mencapai Sepertinya Presiden terpasar turun tangan Dan apakah Kalau presiden turun tangan Tidak akan Lahir lagi Berbagai kritik Saya akan mulai dengan Daniel Anzar Simanjuta Sebagai Jumir TKN Prabowo Gibran Untuk Menjelaskan semua Apa yang terjadi Dan apa Reaksinya Terhadap kritik Ya Terima kasih Buya Karni Pertama Dari Statement Buya Karni tadi Justru Kami berkeyakinan Penampilan Mas Gibran Beberapa Waktu Yang lalu Itu akan Memperkuat Keinginan Dan tentu Target Dari Prabowo Gibran Tim Prabowo Gibran Untuk Sekali Putaran Kenapa Begitu Karena Mas Gibran Tampil Sebagai orang Yang Paham Betul Menampilkan Visi Terkait Dengan Lingkungan Dan sebagainya Kemudian Kedua Dari Sisi Performance Mas Gibran Membawa Cara Penampilan Yang Punya Pendekatan Pop Kultur Dan Itu Dipahami Pop Kultur Dan itu Dipahami oleh Orang-orang Yang Seusia Beliau Kenapa Mas Gibran Jadi Jadi Kalau Kemudian Ada yang Menyebut Mas Gibran Tidak Sopan Ke Prof Mahfud Kemudian Mas Gibran Tidak Sopan Misalnya Pada Gus Muhaymin Itu Tidak Proporsional Tentu Pernyataan Itu Karena Beliau Bertiga Berdebat Sebagai Cowapres Justru Pemikiran Pemikiran Old Fashion Kalau Kemudian Menyebutkan Mas Gibran Tidak Beretika Tidak Sopan Dan Sebagainya Karena Posisi Beliau Bertiga Sama Nah Berbeda Kalau Kemudian Pada Forum Debat Itu Pada Substansinya Misalnya Ada Statement Atau Pernyataan Yang Memiliki Kandungan Berbohong Itu Lain Hal Misalnya Berbohong Terkait Dengan Data Berbohong Terkait Dengan Kritikan Dan Sebagainya Itu yang Jadi Masalah Nah Tapi Kalau Kemudian Dalam Posisi Gestur Misalnya Kemudian Gimik Dan Sebagainya Beliau Bertiga Ini Dalam Posisi Yang Yang Sama Dan Setara Kemudian Yang Berikutnya Keempat Mas Gibran Pada Forum Itu Justru Banyak Menampilkan Dan Membuka Wacana Publik Terkait Dengan Apa Yang Hari Ini Itu Menjadi Saya Sebutnya Megatrend Misalnya Istilah Green Relation Green Relation Green Green Relation Itu Itu Adalah Bagian Yang Menarik Yang Selama Ini Itu Tidak Pop Tidak Populer Tapi Kemudian Menjadi Diskursus Publik Jadi Diskursus Publik Dan Membangun Kesadaran Kolektif Terkait Pentingnya Inflasi Hijau Sebut begitu Pentingnya Ekonomi Hijau Kenapa Karena Kesadaran Global Terkait Dengan Isu Ekonomi Hijau Itu Tumbuh Dengan Masif Dan Mas Gibran Membawa Diskursus Itu Di Ruang Publik Indonesia Dan Ini Akan Menjadi Salah Satu Mainstream Kebijakan Prabowo Gibran Ketika Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Jadi Debat Itu Bagi Saya Mas Gibran Membuka Kesadaran Kolektif Kita Pentingnya Ekonomi Hijau Dan Kemudian Memberikan Perspektif Bahwasannya Ini Akan Jadi Salah Satu Mainstream Kebijakan Pak Prabowo Dan Mas Gibran Ketika Memimpin Nanti Kira-kira Begitu Apa Yang Mau Dilakukan Pak Prabowo Atau Gibran Nanti Kalau Jadi Presiden Wakil Presiden Untuk Green Placet Tadi Itu Tadi Setiap Kebijakan Kita Yang Menuju Ekonomi Hijau Pasti Ada Kos Ada Trade Off Salah Satu Trade Off Tentu Adalah Ada Kenaikan Harga-harga Terkait Dengan Pilihan Kita Untuk Membangun Ekonomi Yang Ramah Lingkungan Nah Terkait Dengan Itulah Kemudian Pak Prabowo Misalnya Ketika Menjadi Presiden Akan Mendorong Insentif Pajak Misalnya Terkait Dengan Kendaraan Bermotor Produksi Kendaraan Bermotor Listrik Atau Yang Berbahan Bakar Fosil Dan Sebagainya Itu Menjadi Salah Satu Konsekuensi Ketika Kita Memilih Kebijakan Ekonomi Hijau Misalnya Itu Kemudian Kedua Ini Kita Ingin Mendorong Ekonomi Hijau Dengan Pendekatan Yang Ramah Lingkungan Misalnya Mas Gibran Sempat Mengkritik Kita Bicara Ekonomi Hijau Tapi Kita Masih Menggunakan Botol Plastik Dan Sebagainya Misalnya Itu Salah Satu Simbolisasi Kita Ingin Mendorong Bagaimana Pemerintahan Kota Dan Kabupaten Mendesain Kebijakan Ramah Lingkungan Terkait Dengan Sampah Misalnya Ada Kos Terkait Dengan Penggunaan Sampah Ada Pajak Disinsentif Terkait Dengan Produksi Sampah Di Satu Kota Dan Sebagainya Banyak Model-model Pengembangan Ekonomi Hijau Yang Nantinya Tentu Punya Dampak Ekonomi Nah Itu Yang Ingin Didorong Oleh Pak Prabowo Dan Mas Gibran Bagaimana Agar Indonesia Sudah Mulai Masuk Pada Saya Tadi Nyebutkan Istilah Megatrend Di Kebijakan Ekonomi Kita Kemudian Yang ketiga Tentu Adalah Sektor Pangan Sektor Pertanian Ini Jadi Salah Satu Fokus Dari Ekonomi Hijau Tadi Bagaimana Menghadirkan Apa Kebijakan Pertanian Yang Yang Tadi Yang Dipenuhi Dengan Insentif Kenapa Karena Sektor Pertanian Kita Sekarang Mengalami Disinsentif Banyak Anak-anak Muda Kita Atau Kelompok-kelompok Millennial Gen Z Itu Enggan Masuk Ke Sektor Ini Maka Mendorong Sektor Pertanian Itu Menjadi Sektor Yang Penuh Dengan Insentif Itu Penting Makanya Kita Tetap Mendorong Yang Namanya Food Estate Dan Sebagainya Bukankah Apa Green Place Yang Tadi Itu Justru Menimbulkan Demo Dan Protes Karena Harga Di Negara-negara Sudah Menerapkan Itu Menjadi Tinggi Sekali Jadi Bukan Disabut Gagap Gepita Oleh Masyarakatnya Tapi Justru Menimbulkan Inflasi Terhadap Harga Ya Itu Tadi Saya Sebut Sebagai Trade Off Cost Yang Harus Diterima Ketika Kita Mendorong Apa Kebijakan Green Inflation Itu Makanya Kita Butuh Mitigasi Terhadap Potensi Potensi Inflasi Yang Tinggi Karena Kebijakan Apa Kebijakan Ekonomi Rampah Lingkungan Itu Nah Tetapi Pilihan Menuju Kesitu Harus Kita Mulai A billion Step Be Gain With One Step Nah Kita Ingin Memulai Langkah Kesitu Secara Perlahan Lahan Kenapa Karena Kalau Tidak Kita Mulai Tentu Kita Akan Ketinggalan Dan Kita Akan Kehilangan Kesempatan Untuk Menjaga Lingkungan Kita Lebih Baik Ketika Kita Memilih Satu Kebijakan Kemudian Ada Trade Off Nya Tadi Salah Satunya Naiknya Harga Harga Nah Di Sisi Lain Kita Akan Menikmati Lingkungan Yang Lestari Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Tadi 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 Jelaskan Pak Prabowo Punya Perspektif Membangun Ekonomi Lestari Punya Perspektif Bagaimana Kebijakan Beliau Ketika Jadi Presiden Itu Pro Masa Depan Pro Masa Depan Itu Artinya Semua Kebijakan Didesain Dalam Bentuk Kebijakan Kebijakan Mengcover Masa Depan Anak Cucu Kita Itu Pentingnya Perspektif Jangka Panjang Yang Dibangun Oleh Pak Prabowo Oke Walaupun Saya Melihat Negara Negara Kayak Amerika Perancis Pun Belum Belum Sepenuh Hati Mau Mengubah Kesitu Kembali Ke Etika Tadi Yang Orang Mengatakan Tengil Mengatakan Songong Walaupun Setara Sesama Wapres Bukankah Adap Atau Sobat Satu Di Negara Kita Seorang General TNI Misalnya Yang Jadi Kasat Pun Berhadapan Dengan Katakanlah Hanya Asisten Kasat Tapi Senioritas Yang Asisten Ini Lebih Senior Lebih Lebih tua Dari dia Panggilnya Masih abang Loh Dan Masih Ormat Apakah Apakah Ngecekin Kan Istilah Tadi Ngecekin Yang Sudir Setua Bapaknya Itu Cocok Dengan Seperti Satu Orang Indonesia Bu Ya Karni Pertanyaan Itu Bisa Juga Diarahkan Misalnya Antara Debat Antara Pak Prabowo Dengan Mas Ganjar Dan Pak Anies Jarak Usia Antara Mas Ganjar Pak Anies Dengan Pak Prabowo Itu 20 Tahunan Pun Sama Dengan Mas Gibran Dengan Dua Orang Itu Tapi Dalam Konteks Itu Kami Memahami Itu Sebagai Debat Kemudian Kedua Tidak Ada Etika Berbohong Yang Ditunjukkan Oleh Mas Gibran Di Konteks Debat Beliau Kemarin Berbeda Misalnya Ketika Debat Antara Pak Prabowo Dengan Capres Yang Lain Ada Konteks Berbohong Di Dalam Setiap Debat Itu Nah Justru Saya Mau Katakan Mas Gibran Paham Betul Bahwasannya Ini Adalah Pertarungan Di Satu Ring Yang Sama Dan Pilihan Di Ring Yang Sama Itu Tentu Pilihan Setara Kalau Tidak Ingin Disetarakan Dalam Konteks Sebagai Cawapres Tidak Perlu Maju Sebagai Cawapres Kenapa Karena Forum Debat Itu Begitu Sama Hal Misalnya Ketika Kita Berkumpul Disini Dan Berdebat Begitu Tentu Adab Dalam Konteks Debat Itu Saling Saling Menyanggah Argumentasi Dan Itu Yang Dilakukan Mas Gibran Pada Forum Itu Dan Publik Itu Menilai Justru Argumentasi Yang Dibangun Oleh Mas Gibran Ditambah Dengan Beberapa Gimik Yang Dihadirkan Itu Justru Adalah Argumentasi Yang Yang Menggembirakan Di Satu Sisi Di Sisi Lain Tidak Ada Pelanggaran Etika Di Dalam Itu Bukan Kalau Orang Berdebat Terolah Gajar Ketepu Prabu Tidak Sampai Di sisi lain Pak Prabu Tidak punya Kesempatan Untuk Menyanggah Terkait Dengan Itu Apakah Itu Kemudian Disebut Etika Orang Saling Mengejek Ketika Orang Yang Satu Lagi Itu Tidak Tidak Bisa Mengomentari Dan Membalas Itu Dalam Konteks Mas Gibran Mereka Berdebat Berdua Itu Bisa Saling Bantah Dan Forumnya Tepat Pada Saat Itu Berbeda Dengan Mas Anies Dan Mas Ganjar Pada Saat Itu Mereka Ngerasain Di Depan Ngejek Di Depan Pada Saat Itu Pak Prabu Tidak Bisa Membalas Apa-apa Kenapa Karena Bukan Forumnya Tidak Ada Pelanggaran Netika Di Situ Tidak Ada Adab Yang Dilanggar Karena Ini Forum Debat Yang Setara Baik Saya Mau Dengar Dari Jumir Tim Tim Nas Anies Sahgana Nenggolan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Dan Teman-teman Kita Bicara Ini Soal Debat Cawapres Kemarin Sebenarnya Sudah diketahui Secara publik Bahwa Ini Memang Kalau Kita Bandingkan Dengan Standar Internasional Misalkan Kalau Kita Nonton Sekarang Di Youtube Debat Yang Lelokan Oleh Kandidat Calon Presiden Dari Partai Republik Amerika Misalkan Itu Kita Standar Bahwa Kemarin Profesor Mahfud Dan Mohaimin Memang Kelasnya Internasional Kelas mereka Itu Adalah Kelas-kelas Orang Yang Mengerti Bahwa Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Memang Sedang Membicarakan Tentang Polis Polis Strategis Dan Paradigm Sebuah Bangsa Dan Itu Memang Terlalu Jomplang Buat Seorang Yang Namanya Gibran Yang Menurut Saya Tidak Layak Dia Mendapatkan Panggung Itu Untuk Mewakili Sebuah Bangsa Indonesia Yang Besar Kita Lihat Bahwa Misalkan Mohaimin Iskandar Menyodorkan Tiga Paradigm Satu Paradigm Bottom Up Untuk Membuat Sentrum Periperal Yang selama Ini Pusat Dan Desa Dibalik Menjadi Desa Desa Menjadi Sentrum Dari Pertumbuhan Kedepan Yang Kedua Saudara Mohaimin Coba Membangun Yang Namanya Transisi Dari Pikiran Yang Antroposena Antroposena Antroposentis Dikenal Dalam Ilmu Filosofi Sebagai Orang Yang Etikanya Itu Mementingkan Manusia Terhadap Alam Atas Alam Mohaimin Iskandar Menchallenge Kedepan Itu Supaya Bicara Keseimbangan Ketika Misalkan Pak Gibran Membandingkan Litium Dan Nickel Pak Mohaimin Mengatakan Kita Tidak Mau Hilirisasi Ini Ugal Ugalan Sehingga Apa Sehingga Merusak Alam Demikian Luas Itu Namanya Kita Menolak Pandangan 250 Tahun Kapitalisme Di Dunia Yang Bertumpu Pada Manusia Sebagai Superior Alam Sebagai Inferior Yang Ketiga Pak Mohaimin Ketika Dia Mengkaitkan Dirinya Dengan Pesan Hadratul Sheikh Pendiri Hadratul Ulama Hasim Asari Bahwa Petani Itu Adal Penolongmu Maka Dia Menghubungkan Bangsa Indonesia Yang Spiritualitas Ini Kepada Ajaran Ajaran Ilahiyah Jadi Pak Mohaimin Ini Kelasnya Itu Kelas Yang Membangun Sebuah Pandangan Sebuah Tawaran Paradigm Nah Pak Mahfud Hebatnya Menurut saya Adalah Melakukan Dekonstruksi Pikiran-pikiran Pak Mahfud Kemarin Menegangkan Buat Kita Semua Buat Saya Yang Nonton Juga Tegang Karena Apa Karena Dengan Keberaniannya Mendekonstruksi Sebuah Diskursus Yang Selama Ini Menyatakan Bahwa Rejim Jokowi Ini Puas Dan Rakyat Ini Puas Sampai 80% Kalau Bisa 100% Tapi Kemarin Dengan Pak Mahfud MD Profesor Mahfud MD Sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia Yang Mencatat Semua Keluhan-keluhan Masyarakat Terkait Dengan Penggusuran Food Estate Yang dilakukan Pak Prabowo Dan Kawannya Menghancurkan Kalau laporan Walhi Ini Bapak Angis Laporan Walhi Dan Greenpeace Itu Kodok Pun Di Kalimantan Yang Sudah Tidak Bisa Menangis Coba Lihat Alam Dihancurin Tanpa Amdal Laporan Tempo Udah ada 2021 Kalau mau Baca Itu Tidak Ada Amdal Bagaimana Kita Bila Percaya Bahwa Prabowo Dan Gibran Cinta Lingkungan Dan Kemarin Di dalam Forum Itu Pak Gibran Mengatakan Kita Harus Analisa Lingkungan Tidak Ada Analisa Lingkungan Yang Lakukan Di Food Estate Itu Itu Laporan Resmi Dari Semua Orang Yang Melakukan Pemeriksaan Terhadap Food Estate Yang Di Kalimantan Khususnya Nah Maksud saya Pak Mahfud Itu Dengan Keberaniannya Menunjukkan Kepada Publik Bahwa Bangsa Ini Sudah Dalam Bahaya Kalau Ada Alaram Itu Ini Alaram Ini Sudah Merah Ya Makanya Saya Alhamdulillah Hari ini Mendengar Pak Mahfud MD Menyatakan Diri Siap Mundur Segera Dari Kabinet Sebagai Pertanggung jawaban Dia Atas Ucapan Dia Pada Debat Capres Kemarin Ada Kehutanan Sektor Sumber Daya Alam Sektor Tanah Dan lain-lain Itu Diungkap oleh Pak Mahfud Bahwa mafia Itu Ketika Saudara Cawabres Gibran Mengatakan Cabut Aja Iyubnya Pak Mahfud Bilang Kok Sesimpel Itu Ya Berkali-kali Dia melakukan Upaya Mencabut Itu Gak Bisa Bahkan Ketika Misalkan Luhut Bin Sarpan Jaitan Sebagai Menko Maritim Mengumumumkan 3,3 juta Hektar Lahan Sawit Ilegal Sudah Satu Tahun Lalu Diumumkan Sampai Sekarang Gak Ada Tindakan Dari Pemerintah Jokowi Jadi Buat Saya Pak Mahfud Itu Kemarin Dia Seperti Dewa Turun Dari Langit Pak Untuk Memberikan Pengajaran Kepada Orang-orang Di Bumi Ya Benar Untuk Orang-orang Di Bumi Ini Kalau Kamu Masih Tidak Melakukan Dekonstruksi Tidak Melakukan Dekonstruksi Ya Itu Kita Dalamkan Bahaya Jadi Memang Muhammad Iskandar Yang Mengajarkan Tentang New Paradigm Mahfud MD Melakukan Dekonstruksi Itu Buat Saya Super Excellence Ya Nah Ini Anak Kecil Entah Dari Mana Dari Gorong-gorong Atau Bapak Dari Gorong-gorong Gak Pantas Bisa Mewakili Saya Ini Misalkan 40 Tahun Jadi Aktifis Ya Ada Di 40 Tahun Sedikit Di Bogoroki Itu Jadi Kadang-kadang Gimana Bangsa Ini Mau Diwakili Oleh Orang Yang Terlalu Dipaksakan Ya Anak Haram Konstitusi Dipaksakan Ya Saya Dua Kali Dukung Prabowo Pak Direktur Relawan Prabowo 2014 Saya Juru Kampanye Prabowo Prabowo Saya Kampanye Sampai Banyuwangi Dengan Kiflanjen Tahun 2019 Ya Saya Udah Mengagumi Dia Sekarang Saya Sedih Kenapa Prabowo Seburuk Itu Engkau Ya Yang Tadinya Mungkin Menurut Saya Kalau Dia Pasangan Dengan Dengan Si Apa Namanya Erick Tohir Mungkin Menang Sekarang Menang Pun Tidak Ada Gunanya Bangsa Ini Udah Rusak Terima Kasih Jadi Masih Mungkin Satu Putaran Prabowo Gibran Kalau Menurut Saya Gini Pak Jadi Source Saya Dari Luar Negeri Yang Melakukan Survei Disini Sebelum Debat Kemarin Prabowo Itu 40% 40% Dan Semua Survei Yang Rasional Yang Saya Lihat Itu Juga Di Sekitar 40% Yang Rasional Hanya Satu Yang Coba Membuat 50% Namanya Itu Kemarin Lembaga Surveinya Indeks Apa Gitu Yang Inilah Yang Bisa Dihitung Yang Lain Itu 40% Yang Survei Yang Saya Dapat Info Dari Dunia Internasional Itu Di 40% Dengan Kasus Gibran Ini Menurut Saya Mahfud Naik 3% Ganjar Mahfud Muhammad Anis Naik 3% Jadi Ini Akan Turun Di 44% Prabowo Sama 34% Jadi Bayangan Saya Kalau Misalkan Gak Apa Ketawa Silahkan Kalau Misalkan Semangat Pak Mahfud Dan Semua Menteri Menteri Yang Dikendalikan Oleh 01 Dan 03 Bekerja Sama Memproteksi Kecurangan Kecurangan Dan Lain Lain Maka Saya Pastikan Secara Logik Sosiologis Karena Background Saya Ahli Sosiologis Bahwa Prabowo Ini Tidak Akan Masuk Putaran Kedua Saya Yakin Bener Itu Yang Masuk Adalah 01 Dan 03 Apabila Pemilu Netral Terima Kasih Siapa yang Netral Apabila Bagaimana Bung Daniel Masih Mungkin Enggak Satu Putaran Justru Pernyataan Membantu Kita Untuk Semakin Tinggi Hasil Surveinya Atau Pada saat Pemilihan Tadi Dari Statement Bangga Menyebut Ini Bocil Ini Itu Akan Akan Membantu Elektabilitas Pak Prabowo Dan Mas Gibran Akan Semakin Tinggi Itu Pertama Kenapa Karena Memang Publik Melihat Bahwasannya Apa yang Dilakukan Oleh Pak Prabowo Dan Mas Gibran Pada Posisi Ini Adalah Ingin Memastikan Keberlanjutan Kepemimpinan Keberlanjutan Pembangunan Dan Perlu Dicatat Bang Karni Pak Prabowo Komitmennya Bukan Sekedar Bicara Keberlanjutan Kepemimpinan Pak Jokowi Tapi Juga Bicara Bagaimana Legasi Pak SBY Legasi Bu Megawati Legasi Sampai Dengan Apa Bung Karno Di awal Itu Tetap Terjaga Begini Bang Karni Pak Prabowo Itu punya Perspektif Bahwasannya Negeri Ini Harus Berhenti Saling Mengutuk Maksudnya Harus Berhenti Saling Mengutuk Itu Jangan Sampai Regime Yang Baru Yang Berkuasa Misalnya Yang Memimpin Itu Kemudian Mengutuk Regime Sebelumnya Regime Sebelumnya Mengutuk Regime Sebelumnya Lagi Regime Sebelumnya Mengutuk Akhirnya Kita Saling Mengutuk Dan Perilaku Saling Mengutuk Itu 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 Akan Berdampak Buruk Tentu Dengan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Jadi Kita Kira-kira Kalau Saya Gunakan Analogi Historis Kutukan Kutukan Empu Gandring Itu Harus Dihentikan Perilaku Ken Arok Itu Harus Dihentikan Jadi Yang Harus Dibangun Itu Adalah Kita Menghentikan Kutukan Empu Gandring Di Masa Masa Kerajaan Singosari Yang Lalu Itu Jangan Dibawa Pada Era-era Modern Pada Saat Ini Kira-kira Begitu Pak Karnia Jadi Ada Satu Jadi Gini Pak Jadi Saya Lihat Pada Hari Ini Sebuah Bencana Besar Buat Bangsa Indonesia Terjadi Ketika Presiden Jokowi Yang Tadinya 1 November 2023 Mengatakan Bahwa Seluruh Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pejabat Pejabat Semuanya Harus Netral Sekarang Tanggal 23 2024 23 Januari Belum Dua bulan Pak Udah dia bilang Emang kenapa Kalau Presiden Enggak Netral Kalau Presiden Enggak Netral Maka Semua Di bawahnya Itu Akan Berpikir Yang Sama Termasuk Erik Tohir Bagaimana Erik Tohir Membuat Acara Dengan BWMN Seluruhnya Didatangkan Untuk Promosi Prabowo Dia Enggak Undang Menteri Lain Dia Enggak Undang Menteri Mahpun MD Seperti itu Ini nanti Akan Berantakan Pak Semua Bangsa Ini Ini Bahaya Besar Akan Datang Karena Apa Karena Menurut saya Karena Prabowo Dan Gibran Ini Bukan Hanya Enggak Bisa Masuk Putaran Hari Inilah Ngerinya Sekarang Situasi Ya Itu Pertanyaan Sebetulnya Mas Ibu Kita Satu Putaran Untuk Sangat Mungkin Bang Karni Bahkan Kami Yakin Akan Dari Pernyataan Pernyataan Bang Cahganda Tadi Itu Menunjukkan Bahwasannya Pak Prabowo Dan Mas Gibran Pasti Menang Satu Putaran Kalau Begitu Buat Apa Pak Jokowi Harus Turun Gunung Pertama Begini Enggak Ada Pernyataan Pak Jokowi Beliau Akan Turun Gunung Itu Pernama Karena Pertanyaan Wartawan Pada Saat Itu Pertanyaan Wartawan Pada Saat Itu Adalah Apakah Presiden Boleh Berpihak Konstitusi Kita Menyatakan Presiden Boleh Kampanye Bang Garni Tapi Kan Ada Tapinya Tidak Boleh Menggunakan Fasilitas Negara Itu Konstitusi Jelas Kok Selama Ini Pak Pak Jokowi Tidak Pernah Melakukan Kampanye Nah Itu Terkait Misalnya Pertanyaan Boleh Enggak Presiden Berkampanye Ya Beliau Jawab Secara Konstitusional Bahwasannya Presiden Boleh Berkampanye Tapi Tidak Menggunakan Fasilitas Negara Itu Bahasa Konstitusi 281 282 Semuanya Bicara Begitu Dari Bekan Lalu Saya Ada Nanya Nusrot Saya Sudah Dapat Informasi Bahwa Kalau 50% Tidak Tercapai Sampai Akhir Bulan Apa Apa Jokowi Akan Turun Sendiri Untuk Kampanye Labar Apa Kampanye Kalau Sudah 51 Kan Iya Karena Beliau Tidak Melakukan Kampanye Pada Saat Ini Itu Faktanya Beliau Tidak Melakukan Kampanye Sampai Dengan Detik Ini Dan Turunnya Pak Brabowo Maksimalnya Turun Juga Mas Gibran Itu Dan Ditambah Lagi Statement Statement Penuh Kekhawatiran Tadi Dari Bang Syaganda Dan Sebagainya Itu Menunjukkan Bahwasannya Ini Pasti Ya Bapak Beliau Belum Kampanye Tepai Hari Ini Tapi Siap-siap Untuk Kampanye Menurut Saya Kita Rehat Dulu Pemirsa Terima Pemirsa Kita Lanjutkan Diskusi Kita Kita Sudah Dengar Tadi Juru Bicara Dari Kubu 01 Dari Kubu 02 Sekarang Sekarang Saya Mau Dengar Dari Kubu 03 Apa Penilaiannya Terhadap Debat Jawa Pres Hari Minggu Kemarin Terima kasih Bang Gerasihan Kok Udah Memproklamirkan Bang Gerasihan Oke Bang Rocky Mau dulu Sih Gapapa Sebenernya Dia Kubu 00 Jadi Gini Bang Karni Sebenernya Isu yang Paling Yang Paling Nentara Pasca Debat Kemarin Memang Ada Isu Mengenai Etik Atau Sopan Satun Kita Bisa Berdebat Soal Itu Tapi Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Sebenernya Kualitas Dari Debat Cawa Pres Kemarin Terdegradasi Karena Ada Hal Hal Yang Tidak Substansial Dan Harusnya Tidak Dilakukan Di Panggung Debal Cawa Pres Contohnya Apa Contohnya Segala Macem Giasur Giasuran Yang Dengar Pertanyaan Tidak Elaboratif Dari Mas Gibran Dan Juga Kita Bisa Kita Bisa Berpikir Ini Sebenernya Niatnya Mau Berdiskusi Berdebat Bertanya Atau Justru Mau Menyudutkan Orang Seperti Itu Misalnya Ketika Ada Pertanyaan Mengenai Green Flation Lalu Ditanyakan Green Flation Itu Kalo Memang Kita Mau Niatnya Untuk Berdiskusi Tapi Ketika Ditanya Artinya Apa Sesederhana Inflasi Ijo Katanya Itu Kan Terjemahan Aja Padahal Ada Cara Untuk Bisa Mengelaborasi Itu Misalnya Kalo Memang Kita Niatnya Mau Berdebat Dengan Comprehensif Bisa Dibilang Ketika Ada Transisi Energi Ke Energi Baru Terbarukan Itu Pasti Ada Komponen Komponen Yang Menyebabkan Harga Karena Demandnya Juga Meningkat Apa Kira-kira Strategi Prof Mahfud Mengenai Hal Tersebut Kalo Memang Niatnya Kita Mau Berdebat Dan Berdiskusi Tapi Kan Gak Seperti Itu Yang Ditanyakan Ini Pertanyaan Levelnya Trivial Levelnya Tanya Jawab Levelnya Ya Kanya Bentuknya Cuman Soal Ini Tanya Filosofi Gue Bang Katanya 03 Bang Udah Bang Nah Sehingga Gini Sehingga Kami jadi Bertanya-tanya Sebenernya Intensinya Apa Intensinya Apakah Kita Mau Berdiskusi Berdebat Atau Justru Yang Lain Sehingga Dengan Segala Macem Giasur Yang Dilakukan Mas Gibran Kemarin Kami Jada Berpikir Jangan Jangan Mement Niat Mas Gibran Bukan Untuk Berdebat Tapi Untuk Bikin Konten Bang Untuk Bikin Konten Kenapa Karena Semua Yang Dilakukan Mas Gibran Di Panggung Debat Semuanya Jadi Konten Di TikTok Dari Mulai Giasur Yang Mencari Jawaban Lalu Juga Beberapa Kali Memberikan Cloten Saya Harus Mengakui Cukup Jenaka Sebenernya Tapi Itu Jadi Potongan Potongan Semua Dan Semuanya Dalam Satu Narasi Di TikTok Itu Narasi Sama Savage Semuanya Sama Seragam Semuanya Di TikTok Jadi Saya Merasa Ini Bukanlah Sebuah Hal Yang Berkaitan Sama Sopan Santun Atau Sama Etik Ini Ada Sebuah Rencana Yang Sudah Di Plot Dari Awal Sebenernya Kenapa Karena Buat Generasi Yang Hanya Menonton Potongan Potongan Clip Saja Memang Jadi Dianggap Tidak Begitu Penting Mungkin Untuk Kita Bicara Mengenai Isu Dengan Panjang Lebar Kita Cukup Memberikan Sajian Suguhan Pertanyaan Kepada Mas Gibran Prof. Fud Yang Tegas Menyatakan Saya Menghormati Anda Sebagai Cawapres Dan Pertanyaannya Itu adalah Pertanyaan Yang Selayaknya Diberikan Dari Satu Cawapres Ke Cawapres Lain Nah Ini Kita Bicara Soal Lagi-lagi Ini Kita Bicara Soal Intention Soal Niat Dan Terakhir Saya Mau Bilang Bahwa Sebelum Debat Ini Pasca Debat Ketiga Kemaren Presiden Kita Pak Jokowi Bilang Bahwa Debat Sebaiknya Ngomongin Soal Visi Misi Ngomongin Soal Program Jangan Ngomongin Soal Personal Dan Itu Saya Rasa Ditaati Oleh Paso Nomor Satu Dan Paso Nomor Tiga Rupanya Mungkin Saja Ada Yang Luput Untuk Mentaati Hal Tersebut Dan Itu Yang Terjadi Kemaren Jadi Ini Saya Rasa Kualitas Debat Kita Kemaren Bisa Baik Kalau Dituduh Itu Hanya Untuk Konten Sukses Dok Kalau Di TikTok Paling Banyak Kan Paling Banyak Itu Dimana Mana Trending Sukses Besar Mas Gibran Sekarang Maman Abdurrahman Ada Lagi Tuduhan Untuk Untuk Maman Bahwa Sebenarnya Ada Pembisik Melalui Ya Pegantinya Clip-on Apa Teguh Kan Biasa Kita Pakai Clip-on Sekarang Ada yang Baru Aja Di Dalam Baju Tapi Suara Pelari Biasa Pakai Itu Untuk Dengan Instruksi Dari Luar Ada Tuduhan Begitu Dan Rame Di Media Sosial Juga Silahkan Langsung Saya kira Eh Saya kirain Masih ada lagi Tadi Enggak Baru satu Saya keluar Terima kasih Pak Karni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Gini Pak Karni Saya Mau memulainya nanti menjawab pertanyaan Pak Karni Memulai dari Perdebatan kemarin dulu itu Eh kemarin itu mengenai Cawapres Eh calon Cawapres kita Sebetulnya Sebetulnya begini Itu kan kemarin ada yang kontroversi itu kan yang terkait mengenai greenflation LFP Litium Veroposphat Terus yang ketiga mengenai isu hilirisasi Kurang lebih tiga itu Dan ada lagi saya tambahkan satu lagi tuh Mengenai deforestasi Deforestasi itu kan justru yang disampaikan oleh Pak Mahfud Saya mau jawabnya begini Justru Apa yang terjadi pada perdebatan kemarin itu sebetulnya adalah sebuah perdebatan lintas generasi Dengan gaya dan karakternya masing-masing Yang pertama Pak Mahfud dengan generasinya Pak Mahfud Gaya dan style di jamannya Pak Mahfud Cak Imin adalah Menggunakan gaya dengan gaya jamannya di Cak Imin Lalu Mas Gibran dengan style dan gaya di jamannya Mas Gibran Itu kan sebetulnya kalau kita mau lihat komparasi di antara tiga itu Lalu yang kedua Saya mau masuk ke dalam akurasi data Ada yang menarik sebetulnya bagi saya Terlepas dulu dari tadi Yang disampaikan terkait mengenai gaya ataupun gimmicknya Mas Gibran Saya mau sampaikan ada yang menarik terkait deforestasi Di situ juga disampaikan oleh Pak Mahfud Bahwa deforestasi meningkat dan lain sebagainya di era Pak Jokowi Setelah saya buka ternyata berbeda Justru tren deforestasi selama sembilan tahun Kalau kita muncul mulai dari tahun 2014 Deforestasi di Indonesia ini Angkanya kurang lebih sekitar 4 jutaan plus minus Sekarang angkanya di 100 ribu hektare Tahun ini tahun 2022 Tapi anggap deh Saya mau coba angkap Bahwa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu benar terkait Angka deforestasi Saya bisa bilang Pak Mahfud juga masuk menjadi salah satu penanggung jawab loh Kalau misalnya kita mau mengikuti logika berpikirnya Pak Mahfud Mengenai meningkatnya angka deforestasi di Indonesia Menkopol hukamnya beliau Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidupnya Partai Nasdem Yang hari ini pendukungnya Mas Anies Artinya kalau kita mau buka-bukaan Kita mau saling menyalahkan dan menyudutkan si A, C, B Kita punya berbagai macam argumentasi Untuk menyudutkan siapa yang paling bertanggung jawab Hari ini Menkopol hukamnya Pak Mahfud Menteri Kehutanannya Bu Siti Nurbaya Dan bahkan pas ke debat pun Bu Siti Nurbaya merespon Artinya kalau saya mau masuk dalam perdebatan itu Tapi bagi saya sudah lah Lalu yang kedua Terkait mengenai illegal mining Apapun IUP Apa pencabutan IUP Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud Dan apa yang disampaikan oleh Cak Imin Itu semua kalau mau ditanya Apa sih menyebabkan problematika masalah produksi kita gak nambah Tata kelola di nikel kita bermasalah Ya berawal dari proses hukum Penegakan hukum law enforcement Menkopol hukamnya Pak Mahfud Gak bisa lagi kita mau berdalih Bahwa Pak Mahfud hanya fungsi koordinasi Mau apapun judulnya Menkopol hukamnya Pak Mahfud Kalau kita mau bicara law enforcement Ini realitas Tetapi yang disampaikan yang ditanyakan oleh Mas Gibran Itu sebetulnya Kalau kita mau mundur ke belakang Dan lihatnya lebih objektif Tidak ada sedikit pun dia mau menyudutkan Seorang Mahfud MD Ataupun seorang Cak Imin Dalam konteks prestasi kinerja beliau di kementerian Justru yang ditanyakan oleh beliau itu adalah hal-hal yang subtantif Pertama mengenai green energy Perdebatan green inflation itu Itu sudah menjadi perdebatan kita Tentang renewable energy Bahwasannya kita mendorong upaya untuk transisi energi Menuju ke renewable energy Ataupun energi lama lingkungan Yang harus kita antisipasi adalah Ada situasi green inflation Dimana kalau supply and demand tidak seimbang Akan berdampak kepada peningkatan harga Dari supply chain proses renewable energy Perdebatan green inflation itu sudah menjadi perdebatan yang Kurang lebih 4-5 tahun Dan itu ya kita setuju bahwa ini ada perdebatan Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Gibran adalah bagian dari sebuah perdebatan Anak-anak muda di eranya beliau Kalau kita mau masuk ke situ Itu satu Lalu yang kedua Misalnya terkait LFP Ditium vero pospat Saya pikir hal yang wajar Ditanyakan oleh Mas Gibran Mungkin kebetulan Mas Gibran melihat bahwa Salah satu tim suksesnya Mas Anies Mendorong sebuah plan baru Bahwa menggunakan LFP Sebagai komparasi nikel Kan gitu Hal itu ya ditanyakan ke Cak Imin Ya sejatinya seharusnya minimal ya harus paham kan begitu Walaupun setidaknya secara general Artinya yang disampaikan oleh Mas Gibran itu Justru perdebatan-perdebatan yang memang Lagi muncul dalam sebulan terakhir Terkait isu mengenai energi Itu ya Nah Namun Di balik itu semua Pak Karni Nah ini saya masuk mulai Pak Karni Menjawab apa yang disampaikan Pak Karni Jadi Pak Karni Yang namanya kita anak muda ini Pak Karni Dan ini saya yakin dirasakan oleh seluruh adik-adik saya Seluruh anak-anak muda di Indonesia Mau kita sampaikan benar Atau enggak benar Di hadapan para generasi-generasi di atasnya Terlepas dari itu benar atau salah Tetap dianggapnya enggak benar Karena memang ekosistem Politik maupun ekosistem dunia karir kita Di seluruh Indonesia Di semua bidang Hari ini belum memberikan ruang secara utuh Terhadap generasi-generasi muda Yang ingin tampil Jadi di balik ini semua Di dalam alam bawah sadarnya Pak Mahfud Alam bawah sadarnya Caimin Alam bawah sadarnya Semua bagian orang yang mungkin masih A priori terhadapan anak muda Ini yang terjadi pada Gibran Jadi Gibran ini adalah bagian dari simbol Contoh kasus yang terjadi pada semua anak muda di semua ini Saya harus sampaikan kita enggak boleh bohong dengan Ini fakta kok Tanyain semuanya Dalam dunia organisasi Dunia kemahasiswaan Organisasi ekstraparlementer Organisasi Cipayung Karir dunia pekerjaan Mereka yang karir-karir dokter Dari jawabatan supervisor Mau naik manager Dari manager mau naik direksi Mereka-mereka yang di PNS Aparatur sipil negara Yang mungkin dari kepala bidang Mau naik jadi kepala dinas Segala macam Mereka punya kemungkinan Dianggap punya kemampuan Ataupun punya sedikit Kelebihan dalam beberapa hal Mereka mau naik Pasti selalu isunya kayak begini Nah Apa yang disampaikan Itu adalah bagian dari Memang narasi yang dikembangkan Karena memang pada hitohnya Ekosistem politik Maupun ekosistem Dunia karir kita Masih belum membuka ruang Kepada mereka-mereka yang muda Sekarang saya mau tanya Ditanya sama saya Penilaian saya terhadap Gibran Gibran itu apa yang disampaikan dia itu Tajam Apa yang disampaikan oleh Gibran itu Terengginas Menohok Tetap ingat satu hal Ada yang dilupakan Dalam setiap Pertanyaan-pertanyaan tajamnya Seorang Gibran Gibran masih menyisakan Adat-adat ketimuran Anak-anak muda Indonesia Ini yang gak boleh dilunturkan Gak boleh dikesampingkan Tetap masih ada Kata permohonan maaf Sama halnya Mohon maaf ya Mas Roki Contoh misalnya Pada saat Mas Roki Dalam konteks debat-debat diskusi Saya sampai hari ini Orang yang menghormati beliau Dalam konteks diskusi Beliau sering menggunakan Kata-kata yang ekstrim Tapi bagi kita Itu adalah bagian dari Sebuah proses demokrasi kita Nah yang jadi problemnya adalah Yang menyampaikan dari Roki Gerung Yang mungkin notabene Selain memang beliau dianggap pinter Yang kedua mungkin secara umur Dianggap lebih Andaikan yang ngomong kayak Mas Roki Gerung ini Orang anak muda yang umur 25 tahun Saya yakin juga Boleh Mas? Silahkan Mas Sekaligus Yang you bicara itu Atau yang lain itu Tentang ethics Atau tentang etiket Yang mana? Kita gak tahu kita ambil kata etika itu Dari bahasa Perancis Etiket Bahasa Belanda juga begitu Atau dari bahasa Inggris Ethics Coba terangin saya dulu Saya pikir biar Mas Roki aja lah Bukan Itu yang saya maksud Anda pakai kata ethics Di dalam pengertian ethical Atau pakai kata etiket Dalam pengertian tata krama Yang mana? Ya justru itu Itu salahnya disitu Kalau Anda bilang Tidak sopan Kita mau tanya Bahasa tubuh itu Terlihat tidak sopan Saya berdebat dengan Ketidak sopanan etikal Lain itu Saya gak menggeledek orang Dengan bahasa tubuh Yang Sekedar slapstick Saya menghina pikiran orang Bukan menghina tubuh Lawan debat saya Saya gak pernah menghina Saya yang lecehkan adalah Reasoning dia Saya tunjukkan dimana Kesalahan etikal Dari cara dia berpikir Jadi itu Ya itu apple to apple Tetapi antara apple sehat Dan apple busuk Oke Makasih Artinya begini Poinnya yang saya mau bilang Di balik itu semua Mau apapun yang dilakukan oleh Gibran Definisi mesti jelas dulu tuh Kita kritik Atau Anda tadi kritik Dan Anda bela Sifat etiket Bukan sifat etisnya lain Soal mahkamah konstitusi Itu ada masalah etis Karena ada relasi Kekuasaan disitu Perilaku Gibran itu Bukan soal etis Soal etiket Itu bedanya tuh Bisa bedain dulu gak? Ngetik Gak ada masalah mas You bisa bedain gak antara etiket dan etika itu? Tunggu tunggu saya tanya dulu You bisa bedain gak? Saya pikir Kalau you gak bisa bedain gak ada gunanya Saya bicara Atau Anda bicara Gak ada masalah Bagi saya hari ini Saya tidak berkepentingan Pada konteks merespon Atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Akademik Ataupun teks Kual yang disampaikan oleh Bukan Ini soal kita pakai istilah bahasa Indonesia Etika atau etiket Yes It's okay Kode etik golkar itu beda dengan etika golkar Bagi saya hari ini Saya ingin menyampaikan Dan memberikan penyampaian kepada publik Bahwa Baik Ataupun buruk Yang dilakukan oleh seorang Gibran Baik buruk itu etika atau etiket? Baik atau buruk yang disampaikan oleh seorang Gibran Bagi saya bahwa Sejatinya dibalik itu semua Sebetulnya Ada situasi yang memang masih belum bisa menerima Para senior-senior tidak semuanya Saya tidak mengatakan semuanya Sebagian besar ataupun sebagian kecil Yang memang belum bisa menerima Kepemimpinan muda Saya ulangi pelan-pelan pertanyaan saya Yang tidak dikirim Boleh saya jawab ya? Pelan-pelan sekali Sabar dong Tenang aja dulu Kasih saya dulu Ya kan tenang Tenang-tenang Tidak usah panik Tenang aja dulu Jadi artinya apa? Yang terjadi pada seorang Gibran Itu sebetulnya Sejatinya Disadari ataupun tidak disadari Itu terjadi pada hampir sebagian Anak-anak muda di Indonesia Bahwasannya ada yang bisa mempertanyakan Itu etis Etiket Whatever Apapun itu Bagi saya Itu hanya sebuah narasi Sebuah argumentasi yang digunakan Bahwa kepada seorang anak muda Bahkan seluruh anak-anak muda di Indonesia Yang memang mereka-mereka yang relatif sudah senior Ataupun di atas kita Ini belum bisa menerima kepemimpinan muda Argumentasi-argumentasi itu akan diciptakan Jadi mau Gibran buat seribu prestasi Atau seratus kegagalan Bagi saya Pasti narasi negatif itu akan tetap ada Bagi seorang Gibran Tetapi kembali lagi Bagi saya Inilah tantangan kita Yang ada di tim Gibran Bagi saya hari ini Saya punya challenging tantangan Untuk menyakinkan kepada anak-anak muda di Indonesia ini Bahwa ada satu sosok figur kita Terlepas dengan segala kontroversinya Yang tadi disebut Anak muda lahir dari gorong-gorong Yang tadi disebut Anak haram Iya Makanya jangan Kalau enggak mau diperdebatkan Iya oke Makanya kalau enggak mau Oke saya tambahkan Anak haram konstitusi Oke Yang disebut Anak haram Konstitusi kah Whatever apapun itu Yang di bilang Anak entah dari mana lah Segala macam Anak bocil lah Tapi bagi saya Inilah tantangan Dan challenging Kepada kita semua Anak-anak muda di Indonesia Bahwa sahanya hari ini Masih ada waktu Tiga minggu ke depan Untuk membuktikan Dan untuk melakukan Sebuah percepatan Lompatan Regenerasi kepemimpinan Di Indonesia ini Agar kita tidak lagi Pada saat kita ingin tampil Dipertanyakanlah Dengan segala macam Argumentasi Jadi poin saya disitu Jadi sekarang Kesempatannya Masih ada waktu Tiga minggu Fakta sudah terlihat Bahwa memang hari ini Sebagian besar Mereka-mereka Yang di atas kita Maupun yang sudah Lebih di atas kita Tidak semuanya Memang hari ini Belum bisa menerima Dan sekarang Momentumnya kita lawan Sekarang momentumnya kita lawan Masih ada waktu Tiga minggu Adik-adik saya Anak muda Ini Anak muda kan Jadi cocok Adik-adik saya Cocok berjoba Diwakilin gak tadi Coba Panik Panik Makanya Jangan panik dong Bentar Tadi kan ngomong Kita diam Dan kita ngomong Dipantah Masalahnya Bang Maman kan Bawa-bawa anak muda Nanti ada girirannya Anak muda Tuh Gak ada etika Nah ini namanya Anak muda Berbicara orang tua Intersepsi Intervensi Tenang Jadi biarkan dulu Oke Boleh Pak Karni Bang Maman Baru saja mengkontradiksi Apa yang barusan dia katakan Artinya apa Artinya apa Yang ingin saya sampaikan Bahwa masih ada Waktu tiga minggu Perjalanan Proses politik Selama empat Tiga bulan Empat bulan Terakhir ini Sudah cukup Bagi saya Dan kita semua Sebagian besar Anak muda Untuk menyimpulkan Bahwa hari ini Mereka-mereka Yang usianya Di atas kita Sebagian Saya tidak bilang Semuanya Masih bisa Belum menerima Terjadinya Percepatan Regenerasi Di kemimpinan Di Indonesia ini Sekarang saatnya Kita lawan Mereka boleh Mengatakan Dengan segala macam Perdebatan akademik Perdebatan tekstual Dan lain sebagainya Tapi saya Menggugat itu semua Saatnya kita lawan Dan diberang kita Jadikan simbol Perlawanan itu Saya pikir itu saja Jadi sulit Nah sekarang Saya masuk kepada data Kalau tadi Misalnya masih Memperdebatkan Hasil data survey Dan alhamdulillah Ini kita baca Dari empat bulan Yang lalu Karena kita yakin Anak-anak muda Juga pasti tergugah kok Hasil data Alhamdulillah Kita bersyukur Survey Yang tadi Mas Saganda Punya data Hasil survey Kami juga punya Data hasil survey Alhamdulillah Beberapa lembaga-lembaga Yang kredibel Cukup Memberikan Sebuah Report Bahwa Mayoritas generasi-generasi muda Dari segi presentase Masih lebih besar Ada di Pak Prabowo Gibran Ada Di 03 Ada di 01 Oke bro ya Mungkin bro Salah satu anak muda Yang ada di 03 Begitu juga di 01 Tapi alhamdulillah Presentasenya Masih lebih besar Di Pak Prabowo Dan Mas Gibran Artinya apa Bagi saya sekarang Melalui forum ILC yang terhormat ini Makasih banyak Pak Karni Saatnya sekarang kita lawan Sebuah bentuk-bentuk Yang meng-underestimatekan Anak muda Sebuah bentuk-bentuk Apapun upaya yang kita lakukan Selalu di-underestimatekan Karena menurut kita Ukuran kita kepada yang lebih tua Itu tidak lebih tidak kurang Kepada kesopanan Tetapi dalam konteks pemikiran Seperti yang saya diajarkan oleh Mas Roki Gerung Oh iya Tidak boleh Kita kalah Ataupun rendah Dalam konteks pemikiran Jadi saya pikir Kalau memang Mas Gibran punya kapasitas Dan kemampuan secara pemikiran Ya kita hormati Yang terpenting Satu hal saya tegaskan Seorang Gibran Tidak meninggalkan Adat-adat ketimurannya Bahwa dalam setiap penyampaian Yang disampaikan Dia tetap menggunakan Kata permohonan maaf Dan lain sebagainya Jadi saya pikir disitu aja Pak Karni Iya Makasih Saya lanjutin bentar ya Sorry Bang bentar Bentar ya Ini luar biasa Karena Karena kenapa Karena kenapa Ini untuk pertama kali Saya lihat dalam sejarah Ada incumbent Ngomongin narasi perlawanan Siapa yang dilawan rupanya kan Siapa yang dilawan Orang semuanya disitu Kok mau lawan siapa Iya kan Cuman gini Bang Maman Sorry nih Saya tuh ngefans sama Bang Maman Keren so Kalau debat Gak usah pake sorry-sorry Ngomong aja Nanti dibilang gak sopan Bener tadi Bagus itu Pak Nah gini Soal sopan santun Tempatnya beda Kalau debat itu Apapun itu legal Nah ini malah kita berdebat Sekarang berduanya Ini mereka kok beda nih Pendapatnya Oh enggak Kalau disini boleh berbeda pendapat Di tempat lain Saya kan semuanya satu suara Satu kumpul Nah gini Yang saya lawan itu Anak muda jangan Banyak bahasa basi Kayak orang-orang tua tadi Siap Cuman gini Kalau ngomong anak muda Sorry nih Sorry Gini banget Gue banyakkan gue Banyak tua-tua Ketika bicara Mengenai bahwa Ini adalah bentuk Sebuah ketidaksiapan Dari generasi yang lebih senior Lebih tua Kepada anak muda Yang mau maju Sehingga Selalu dilakukan Berbagai cara Untuk merongrong Iya mungkin Itu memang terjadi Tapi apakah Kita bisa menanggalkan Atribusi dan predikat Yang melekat Kepada Mas Gibran Dengan segala macam privilege Kan gak bisa Kan gak bisa Kita tidak bisa memandang Sosok politik Seperti Mas Gibran Itu bebas nilai Dan juga bebas title Seolah-olah Posisi Mas Gibran Itu sama Dengan aktivis mahasiswa Yang bukan anak siapa-siapa Seolah-olah sama Dengan buruh pabrik Yang berada di tangkaran Yang bukan anak siapa-siapa Yang memang mereka semua Itu mau meniti Jalan hidupnya Dari bawah sampai ke atas Sampai modal yang tinggi Kita tidak bisa menempatkan Itu dalam Apple to Apple Secara equivalent Gak adil Gak adil untuk siapa Gak adil untuk orang Yang tidak punya privilege Jadi sehingga Kalau ditanya Apakah ini betul Bahwa Sosok dari Mas Gibran Memakili anak muda Betul usianya muda Tapi usia saya Mas Gibran itu Cuma terpot satu tahun Saya di bawah Dan di generasi saya Itu gak ada yang ngomong Generasi zaman now Butuh solusi zaman now Itu gak ada Gak ada Itu gak ada yang ngomong Kayak gitu Itu 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 bukan kosekata Generasi saya Apalagi yang di bawah saya Gitu kan Jadi saya mempertanyakan Sebenernya Jadi kalau bukan anak muda Siapa yang ingin dilindungi Dengan segala macam langkah ini Kayanya sih Bukan yang muda-muda Tapi Maman Benar Karena politik itu Tidak ada hubungannya Dengan moral Kata Nicole Machiavelli Dari Florence Italia Belusut dari Florence Italia Sekarang giliran Teguh juara Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Karni Abang saya Saya hormati Saya cintai Ini udah lama Saya gak silaturahmi kesini Menemui Presiden seumur hidup Presiden ILC seumur hidup Tapi yang membedakan Beliau Di daulat seumur hidup ini Oleh Kita-kita Tapi ada juga yang pengen Seumur hidup Tapi maunya dia sendiri Jadi gak kesampaian Bang Karni Teman-teman sekalian Saya hormati Terima kasih Sekali lagi Berada disini Dari Mencermati Debat kemarin Yang Melibatkan Para calon wakil presiden Saya melihat ada satu aspek Yang tadi sudah sempat disinggung Ya ini memang betapa kita menjadi miris Ketika persoalan yang sangat mendasar Yaitu soal etika Karena saya percaya Dan saya yakin kita semua Dari kecil Ditanamkan untuk belajar etika Etika ini yang mendasari sikap kita Yang mendasari Falsafah moralitas kita Apalagi kalau kemudian kita tarik Dalam konteks etika Kepemimpinan nasional Ini sebuah Isu yang menurut saya Menjadi sangat penting Kenapa? Karena seorang pemimpin nasional Yang kemudian Tidak Menjaga Atau tidak memiliki etika Yang baik Ini akan berdampak Sangat besar Ketika kemudian Peranata di bawahnya Juga akan mengikuti Menghalalkan Segera cara Menabrak semua etika Dan menurut saya Peristiwa hari-hari ini Semakin membuat kita miris Ketika Di tengah situasi Survei yang mungkin Tidak bisa tembus 50% lebih Sehingga tidak bisa Satu putaran Terpaksalah Kemudian Orang nomor satu Yang masih menyandang Status presiden Presiden Republik Indonesia Artinya presiden kita semua Terpaksa harus turun tangan Untuk kemudian Akan kampanye Dengan Mengatakan bahwa Boleh-boleh saja Presiden untuk berkampanye Tidak dilarang oleh Undang-undang Mohon maaf Pak Presiden Bapak cuma membacanya Sepenggal-sepenggal Itu Pasal yang 280 1 82 Tapi coba Bapak Maju ke depan Ke pasal 74 Dimana disitu Secara tegas Mengatakan Pejabat negara Pejabat Pemerintah daerah Dan turunannya Itu memang Harus Bersikap netral Tidak boleh menggunakan Fasilitas-fasilitas Negara yang dimiliki Karena sulit sekali Untuk kemudian Kita melepaskan diri Dari Situasi konflik Kepentingan Yang paling sederhana Kita tahu Yang namanya pejabat Itu pejabat publik Apalagi Sekelas presiden Itu selain Pengamanan Yang katanya Kalau demi keamanan Di pasal 282 Dibolehkan Atau di ayat berikutnya Soal pengamanan Kan aspek yang lain Baju Celana Sampai celana dalam Mungkin sepatu saja Itu ada anggaranya Bang Kalau yang namanya Sekelas presiden Nah ini kan Belum lagi Kalau kemudian Harus berpergian Kita ingat Belum lama ini Pak Prabowo Pergi ke Sumatera Barat Acaranya sih Acara Utamanya Mengunjungi Letusan Gunung Korban Letusan Gunung Tapi sesudah itu Ada acara konsolidasi Dengan Relawan Maupun dengan partainya Ini hal-hal yang Menurut saya Memang Kita semakin Jauh Dari menjaga Yang namanya Etika Maka memang Sebaiknya Kalau presiden Sudah Gregetan Tidak tahan Sebaiknya ambil cuti Aja Pak Cuti tanpa tanggungan Seperti Kata Gusmus Bahkan Kalau Kata Kak Dedy Bolehlah ditanggung sama negara Cuti Karena memang Sudah ditabrak semua ini Menteri itu Tidak ada yang Buat surat cuti Yang kemudian Nongol di Tim Ses Tampil Di situ Saya tidak habis pikir Kok rasa-rasanya Kita makin Jauh dari Cita-cita besar kita Ketika kita menjatuhkan Orde baru Walaupun pada saat itu Kita Ada di Dunia jurnalis Saya kira kita menjadi Bagian yang tidak terpisahkan Kita ingin menghadirkan Negeri ini Menjadi negeri yang Demokratis Negeri yang kemudian Menjaga betul Nilai-nilai demokrasi Dimana kita sadar Pemilih kekuasaan ini Adalah rakyat Begitu kan Kalau kemudian Presiden Ya Menteri Apalagi anggota DPR Ini kan Ibaratnya Hanya Petugas-petugas Rakyat Yang bisa Dipecat Dengan mekanisme yang ada Tapi kalau rakyat Kita semua sebagai warga negara Ini kan Tidak bisa dipecat Sebagai warga negara Apa yang ingin saya katakan Pertama Debat kemarin Bagi kami Di tim 01 Bang Kami justru senang Bang Alhamdulillah Publik Kemudian tahu Melihat sendiri Karakter Para kandidat calon Wakil Presiden Begitu kan Gus Muhaimin Tadi sudah Dijelaskan dengan sangat baik Oleh Bang Ganda Tampil Apa adanya Tampil Sebagai Seorang negarawan Yang mengajak Untuk diskursus Di dalam perdebatan tersebut Adalah Persoalan-persoalan Yang terkait dengan policy Dengan Apa Pijakan Sikap apa Pembelaan Bahkan dia Meris Satu Apa ya Istilah yang menurut saya Sangat menggetarkan Dalam kaitan Keadilan kita Terhadap lingkungan Yaitu Tobat ekologis Ketika memang Hari ini Kita tahu Ya Ya Itu Betul-betul Beliau memang Merifer kepada Pernyataan Paus Jonas Paulus ya Tapi sekali lagi Memang Ada sebuah Apa ya Ada sebuah Realitas hari ini Bagaimana kita Ya Kita sebut saja Rezim kita Membiarkan Membabibuta Sumber daya alam kita Di babat Dan ternyata Yang menikmati adalah Pengusaha Pemilik smelter Begitu Lepas dari itu Saya ingin kembali Kepada Persoalan tadi Soal etika Yang semakin jauh Dan betul Kata Bang Roki Kalau yang tadi Disampaikan oleh Kamaman Yaitu memang Soal etiket saja Bercuma juga sih Habis acara Cium tangan Atau kemudian Tiap ngomong pakai Sikap maaf Tetapi ketika Kemudian gestur Terus kemudian Kalimat yang keluar Adalah kalimat-kalimat Yang tidak Bernuansa penghormatan Malah cenderung Mengenyek Menurut saya Masyarakat kita Yang Menonton tayangan tersebut Tentu akan bisa Memberikan penilaian Objektif Siapa yang memang Betul-betul layak Untuk kita dudukan Sebagai calon presiden Ataupun calon wakil presiden Dalam kontestasi Pilek 2024 Ini Bang Jadi sekali lagi Ada Soal yang sangat Medasar Soal etika Saya ingin menceritakan Bang Kalau tadi disinggung Anak muda Saya juga ingin disinggung Setiap kali Mas Anies Bikin acara Desak Anies itu Banyak sekali Anak-anak muda Bahkan sampai usia SMA Yang karena Saking ingin Menjadi bagian Dari perubahan ini Mereka Hadir Mereka juga Kemudian bertanya Mereka menyampaikan Kegundahan mereka Mereka mendesak Kepada Mas Anies Sebagai calon presiden Begitu juga Kepada Cak Imin Yang bikin acara Selepet Imin Mereka ini Hadir disana Karena kebudilian mereka Kecintaan mereka Kepada bangsa ini Nah sedangkan Hari ini kita Melihat Bahwa Secinta-cintanya Kita Pada bangsa ini Semuanya kalah Dengan cintanya Seorang Jokowi Kepada anaknya Jadi kalau Pak Jokowi Lebih cinta anaknya Daripada negeri ini Itu Bang Bapak Mirza Kita rehat lagi Sejadah Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jumir TPN Ganjar Mabut Biasa kalau yang terakhir Lama ini Bang ya? Enggak Bicara terakhir Ruki-Ruk Oke oke Terima kasih telah menonton! Ya Terima kasih Bang Karni Pertama kita harus bangga Kemarin ternyata Gibran menghindar Pergi debat kemana-mana Dengan alasan Hanya mau Debat yang resmi KPU Sehingga dia ada banyak Waktu untuk belajar Dan mengapal Sehingga menghasilkan aksi Teatrical yang kemarin Cukup bagus Awalnya Ya itu kita harus salut Bahwa dalam waktu yang singkat Dia bisa mengetahui Banyak kulit Dari banyak hal Saya aja yang bertahun-tahun Jadi aktifis wali Agak ternganga juga Ini anak mungkin Dalam dua minggu Ngerti nih barang semua Gitu kan Cuma satu kesalahan Kesalahannya juga Ternyata Prof Mahfud Dan Pak Eca Imin Juga bukan Orang-orang yang belajar Tentang lingkungan Cukup lama Tetapi kalau kita lihat Dari tiga kemarin Calon wakil presiden Ini Yang namanya Cak Imin Sama Prof Mahfud Itu dua-duanya Masab Mansurian nih Mansur Fakih Iya kan Mansur Fakih Kenapa? Cak Imin itu bicara Tentang keadilan ekologi Keadilan antargenerasi Keadilan sosial Itu kan pikiran-pikiran Core Values Dari orang-orang Yang memang punya Apa namanya Environmental Populism Ya Atau bahkan Populism Dan Mas Pak Mahfud Prof Mahfud Bicara tentang institusi Tentang law enforcement Itu kan Dua-duanya itu Pikiran mendasar Dari Almaru Mansur Fakih Kalau menurut saya Kita di gerakan lingkungan Dan Tetapi Masalahnya Kemudian adalah Ketika Dia selesai dengan Hapalan Dia masuk ke Jati dirinya yang sebenarnya Jati dirinya apa Dengan cepat Merasa Arogan Dan pinter Dan sok tahu Sehingga kemudian Menghasilkan Gimik-gimik Yang sebenarnya Justru merendahkan Kualitas debat itu Merendahkan Kualitas Dari substansi Yang dia angkat Sebenarnya Awalnya Apa namanya Didegradasi Menjadi Persoalan-persoalan Teknikal Yang sebenarnya Sudah sangat Sangat jelas Bahwa Namanya Prof Mahfud Dan Cainin Bukanlah Orang-orang Spesialis Tetapi Orang-orang Generalis Yang punya Pemikiran-pemikiran Fundamental Dalam rangka Mengelola negara Ya Jadi Hapalan-hapalan Gibran ini Menurut saya Kalau kita bedah Satu-satu Itu banyak Mempermalukan dirinya Sendiri Sebenarnya Ya Diluar Gimik-gimiknya Yang bikin Eboh itu Misalnya Ketika dia Bicara Soal Greenflation Ya Satu istilah Yang sebenarnya Hanya Sebagian kecil Dari masyarakat Punya urusan Ya Saya kira Bung Daniel Dan juga Kawan Kawan saya Maman Ini mungkin Karena komisi 7 Dikit-dikit Udah dengar lah Tapi Bung Daniel Saya aku yakin Dia juga baru dengar Malam itu nih Yang biasanya Ngurusin soal Persenjataan Iya kan Greenflation itu kan Terjadinya inflasi Karena persoalan Transisi energi Tapi Bisa juga nih Kita bikin Jadi satu Contoh yang sederhana Apa itu Greenflation Yaitu Anak yang masih Green Belum cukup Umur Dipaksain jadi capres Dengan mengangkaknya etika Itulah Greenflation Itu Greenflation yang Paling-paling jelas Karena Anda tidak bisa Mengelola sebuah negara Yang begini Kompleks Hanya dengan Hanya dengan Hapalan-hapalan Karena kita Tahu sendiri Bagaimana Kondisi Pak Prabowo Kondisi Kesehatannya Umurnya Yang sudah tentu Memerlukan Ya Anak muda Pendamping dia Itu anak-anak Yang memang Mumpuni Punya kesadaran Kultural Kesadaran Sosiologis Punya Deposito Ya Masa lalu Yang bisa menjadi Rujukan dia Untuk mengelola Persolahan hari ini Dan membawa kita Kepada masa depan Karena saya tidak Membayangkan Pak Prabowo Itu akan bisa Memimpin rapat Seperti Pak Jokowi Dari pagi Sampai tengah malam Atau Mengeliling Indonesia Apa namanya Ke Pelosok-pelosok Indonesia Itu Almost impossible Sudah tentu Peran Wakil Presiden Yang disini Menjadi sangat vital Oleh karena itulah Banyak orang Kemudian Mempertanyakan Gibran Yang Wali kota Solo Yang mengurusi Rakyat berapa 600 ribu Yang jumlahnya Tidak lebih banyak Mungkin Kalau dibandingkan Satu kecamatan Di Jakarta Ya Itu Kemudian harus Mengelola konflik Mengelola Birokrasi Mengelola Yang namanya Persaingan Di dalam negeri Yang begitu luas Tarik-menarik Kepentingan Dari seluruh Kekuatan-kekuatan Politik Seluruh Kekuatan-kekuatan Sosial Termasuk Tekanan-tekanan Internasional Di seluruh Aspek Apakah Aspek Security Diplomasi Internasional Perdagangan Teknologi Financing Itu kan Sesuatu Yang menurut Saya Dan banyak Orang Terlalu Besar Untuk Seorang Gibran Karena Modal Kapitalnya Tidak cukup Yang ada Hanya modal Bapaknya Itu yang Saya pahami Ya kan Karena itulah Banyak orang Merasa risau Lalu Dituduh Menyerang Lah orang Khawatir Care Concern Kenapa Dia enggak Menyerang Kemudian Saya masuk Ke beberapa Persoalan Misalnya Dia bilang Cak Imin Itu Anti Nickel Hanya Karena Seorang Tom Lembong Mempromote Yang namanya LFP Dan dia Secara Sembarangan Mengatakan Tesla Ya Pakai Nickel Padahal Tesla Jelas-jelas No Longer Pakai Dia sudah Switch Ke LFP Karena Apa Ada banyak Alasan Lo Google Aja Gampang Tapi Bahwa Gibran Mampu Menjampaikan Informasi Yang Salah Di Panggung Sebesar Itu Saya kira Itu Keterlaluan Tidak Banyak Orang Yang Berani Sesembrono Itu Kalau Menurut Saya Lalu Mari Kita Bicara Tentang Kenapa Si Seolah-olah Hilirsasi Nickel Ini Menjadi Mantra Ajaib Yang Makan Membawa Bangsa Ini Melakukan Lompatan Kuantum Yang Akan Menjamin Kemajuan Kesejahteraan Akibat Dari Bonus Demografi Kita Coba Kita Cari Coba Kita Tanya Coba Kita Periksa Datanya Berapa Berapa Banyak Perusahaan Yang Akan Main Untuk Yang Namanya EV Battery Di Indonesia Yang Untuk Nickel Itu Saat Ini Ada Dua Konsorsium Yang Namanya Satu Konsorsium CATL Ini Yang Ngomong Pak Luhut Panjaitan Ada Konsorsium LG Yang Sampai Sekarang Masih Ribut Ribut Ini Yang Jadi Jokinya Pak Bahlil Menteri Apa Namanya Menteri Investasi Sampai Sekarang Ini Barang Gak Jelas Yang Terjadi Rebutan Nickel Ributan Kerjaan Di PT Antam Financing Nya Mereka Belum Jelas Structure Project Belum Jelas Sampai Hari Ini Dan Saya Sudah Bicara Sebagai Komisi Enam Saya Tidak Melihat Peran Signifikan Maupun Share Signifikan Dari PT Antam Di Dalam Konsorsium Konsorsium Itu Enggak Makanya Saya Curiga Apakah Hilirisasi Katakan Dalam Konteks Nickel Itu Untuk Kesejahteraan Banksa Indonesia Atau Kesejahteraan Oligarki Ada Enggak Disitu Golden Share Yang Diperebutkan Karena Hari-hari Ini Dunia Tidak Lagi Berkutat Dengan Nickel Sudah Begitu Maju Teknologi Saya Pergi Ke Eropa Itu Sudah Pakai Yang Namanya Blue Hidrogen Ada Banyak Sumber-sumber Energi Sekarang Ada Fuel Cell Ada Yang Pakai Sodium Ion Cair Banyak Sekali Alternatif Daripada Nickel Lah Kenapa Kita Dicekokin Pikiran Tanpa Nickel Bangsa Ini Akan Hancur Sembrono Banget Kalau Menurut Saya Sembrono Banget Jangan-jangan Yang dipersoalkan Di dalam Proyek Yang Dua Itu Adalah Nasib Beberapa Orang Bukan Nasib Bangsa Ini Yes Hilirisasi Perlu Tapi Jangan Bodohi Kita Seolah-olah Hilirisasi Nickel Itu adalah mantra Ajaib Untuk bangsa Ini Bohong Dusta Takutnya Saya ketika Membangun Ify Battery Nanti di Halmahera Sana Dua itu Pabrik Itu orang-orang Udah gak Ngejar Nickel Hari ini Oversupply Siapa Yang Jamin Bahwa Hilirisasi Nickel Itu Akan Benar-benar Membawa Kita Pada Lompatan Kesejahteraan Berapa Orang Si yang Kerja Di Pabrik Smelter Berapa Perusahaan Yang akan Datang Membangun Pabrik Motor Listrik Di Indonesia Berapa Orang Saya kira Tidak Sampai 300.000 Orang Lalu Kenapa Itu jadi Urusan Kehidupan Rakyat Indonesia Dan Kaum Genzi Kita Enggak Itu Omong Kosong Jadi Kalau Bicara Hilirisasi Sudah Disebut Juga Oleh Gibran Ya Kita Bicara Hilirisasi Rumput Laut Oke Pak Ganjar Bicara Itu Juga Kita Bicara Produk CPO Derivatifnya Banyak Banyak Lagi Tapi Kan Yang menjadi Konsen Dan Dongeng Yang dibawa Kepada Kita Ini Kan Semuanya Dongeng Tentang Nickel Saya Mau Tanya Pak Jokowi Kenapa Anda Selalu Ribut Solidrisasi Nickel Ada Kepentingan Apa Supaya Kita Buka Bukaan Di Sini Jadi Jangan Seolah Olah Kalau Orang Bicara Di Luar Nickel Maka Itu Against Government Itu Seolah Olah Akan Menjatuhkan Atau Katakanlah Menggagalkan Indonesia Menjadi Negara Maju Saya Berani Berdebat Panjang Sama Gibran Atau Sama Pak Jokowi Nickel Tidak Tidak Membawa Kita Kemana Mana Memangnya Kalau Kita Dapat Ratusan Triliun Dari Situ Otomatis Akan Kepada Rakyat Kalau Dibakar Jadi Makan Siang Sejahteraan Apa Yang Kita Dapat Coba Kalau Kalau Di Rampok Sama Maling Kalau Malah Dipakai Untuk Beli Barang Barang Yang Tidak Penting Bagaimana Itu Bisa Memberi Manfaat Bagi Kita Jadi Saya Kira Urusan Ini Diluruskan Pak Jokowi Kalau Menurut Saya Jelaskan Sama Kita Roadmap Nya Gimana Lirisasi V Batere Dengan Dua Proyek Itu Akan Bikin Seluruh Anak Muda Kita Ini Pada Tahun Punya Pekerjaan Yang Layak Mampu Membayar BPJS Mampu Menjadi Usahawan Menurut Saya Bohong Banget Lalu Kemudian Bicara Soal Hutan Menurut Data Global Forest Watch Rental Waktu 2001 Sampai 2022 21 Tahun Itu Deforestrasi Kita Itu Cukup Lumayan Gitu Loh Sedangkan Tahun 2012 Sampai 2022 Laju Deforestrasi Indonesia Mencapai 15,848 Juta Hektare Itu Data Dari Global Forest Watch Entahlah Kalau ada Data Yang bisa Disulap Slip Saya Nggak Ngerti Itu Data Bukan Ngarang Nah Persoalan Kita Kemudian Apakah Kemarin Yang Namanya Debat Itu Mampu Menunjukkan Kepada Kita Kerangka Berpikir Seorang Calon Pemimpin Kita Harus Memperlakukan Yang namanya Wakil Presiden Itu Setidaknya Mendekati Setara Dengan Presiden Kalau Kalau Jauh Di bawah Itu Kualitasnya Negara Ini Nggak Tahu Akan Apa Jadinya Itu Kan Penting Buat Kita Semua Ya Ini Kemudian Ada Lagi Yang Namanya Dikotomi Seolah-olah Nggak Suka Gibran Nggak Suka Anak Muda Yang Kita Nggak Suka Anak Muda Itu Naik Kesana Dengan Membegal Konstitusi Which is Bukan untuk Kepentingan Semua Anak Muda Yang Kita Persoalkan Dan Membuat Kita Ragu Apakah Benar Gibran Dengan Pengalaman Dua Tahun Mengelola Kota Solo Yang Hanya Sebanyak Satu Kecamatan Di Jakarta Ini Penduduknya Mampu Ketika Pada Waktunya Harus Mengambil Alih Kepemimpinan Dari Pak Prabowo Oleh Karena Satu hal Mohon maaf Jauh-jauh Walah Walam Kan Ini Urusannya Maka Menjadi Penting Kan Itu Yang Menjadi Persoalan Kita Bukan Soal Kita Menentang Anak Muda Yang Kita Tentang Anak Muda Yang Sebelumnya Yang Kita Anggap Tidak Pantas Bahkan Oleh Presiden Sendiri Dengan Mudah Kita Buka Rekaman Di Media Sosial Bagaimana Pak Jokowi Dengan Terkekeh Kekeh Bilang Ibran Baru Dua Tahun Jadi Wali Kota Belum Layak Kan itu Pak Jokowi sendiri yang membeli penilaian Jadi Ya mohon maaf lah Kalau kemarin Isunya soal lingkungan Ternyata ini bukan soal lingkungan yang sebenarnya Tapi lingkungan keluarga Pak Ini kan problem kita Karena soal lingkungan itu jauh lebih kompleks dari apa yang dipahami pemerintah pada hari ini Mari kita cek bauran energi kita Mari kita lihat berapa uang kita butuhkan Untuk melakukan pace out batubara Berapa lama Ketika kita melakukan pace out batubara Seberapa kuat kita melakukan kompetisi dengan Vietnam, Kamboja Thailand Myanmar Seberapa kuat kita Pernahkah kita mengaudit Bahwa berapa besar dari kandungan atau deposit Yang kita punya untuk Nickel itu Outcome-nya apa Jadi ini persoalan bangsa Bukan persoalan Gibran Dengan Prof Mahfud Dengan Caimin This is about our nation Gak lebih dari itu Dan kemudian saya melihat ada dua hal yang sangat kontra Pada saat debat Pak Prabowo Kita melihat bagaimana Pak Prabowo gagal menjelaskan hal-hal yang menjadi Seharusnya kekuatan dia Sebagai Menteri Pertahanan Dengan alasan satu menit gak cukup Rahasia negara jangan dibuka Lalu diikuti dengan parodi-parodi tangisan Orang nonton drakornya dua hari Sabtu Nangisnya mulai hari Rabu Ini kan sensitivitas yang dibangun kelamaan kalau menurut saya Dan hari ini Setelah debat kemarin Gibran Yang diserang itu Prof Mahfud Dan Caimin Apa pantas Apa pantas dulu Prabowo dibegituin Hey come on Are you talking about something important or just a bullshit? Ayolah Ini soal bangsa bukan soal Jokowi Jokowi sebentar lagi akan jadi sejarah Wah iya dong Oktober dia akan selesai Dia sudah ada di puncak gunung Di atas gunung cuma ada langit Udah jangan naik ke langit nanti jatuh ke jurang Harus turun dari gunung Jangan bawa anaknya malah naik ke puncak gunung Biar dia bisa juga disitu Itu melawan siklus Itu melawan semesta Pak Orang kalau ada di atas turun bersemedi Jadilah guru Kok kan masih mau di atas Konstitusi kita bilang dua periode Kalau Pak Jokowi legoh menerima itu Harusnya kita gak harus mengalami semua ini Kita tidak akan persoalkan ketika misalnya Pak Prabowo Itu berpasangan dengan Erick Thohirke Dengan Sandiaga Uno Karena kemudian kita tidak menghadapi Pengkhianatan konstitusi di MK Who cares Bahwa kemudiannya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo Dengan Pak Erick Thohir misalnya gak ada masalah Biasa dalam hidup orang pindah kelain hati Jangankan kelain hati kelain bodi juga banyak Jadi kita ini mari kembalikan ini Bukan soal menangkala lah Kita bukan soal menangkala Saya kira Tuhan sayang juga sama bangsa ini kok Kenapa sayang? Secara teoritis dan matematis Pak Prabowo itu selalu elektabilitasnya Di kisaran 42, 44, 46, 47 Eh ditambah Gibran gak pernah nembus 50 Apalagi ditambah tingkat kepuasan presiden yang 82% dulu Harusnya sekarang kawan saya Daniel ini gak datang lagi ke YLC Gak penting Sudah di atas 50% Pak Tapi inilah bukti bahwa rakyat itu masih waras Bukti masih Tuhan bersama kita menjaga bangsa ini Terima kasih Saya sedikit saja yang saya berklarifikasi beberapa hal Karena beberapa hari ini kita terima isu-isu seperti ini Terutama terkait dengan kesehatan Pak Prabowo Pak Prabowo dianggap tidak fit Pak Prabowo dianggap tidak capable Terkait dengan kondisi fisik dan sebagainya Dan ini framing yang berbahaya dan tentu tidak sehat untuk demokrasi kita Karena saya tentu Tidak dianggap tidak capable Tapi khawatir Itu dikembangkan terus-menerus Hari ini juga Pak Prabowo ditanya oleh wartawan terkait dengan isu beliau sakit dan sebagainya Saya ingin klarifikasi itu Kawan sebentar ya Aku tidak bilang bahwa Pak Prabowo itu sakit atau tidak capable Tapi isu ini berkembang di publik Ini isu bukan saya ya Dan tadi sudah dilanjutkan oleh Bang Adedi Yang jelas Pak Prabowo yang saya ketahui itu mampu berkeliling dunia Dan berkomunikasi dengan para pemimpin melakukan pertemuan di banyak tempat dalam waktu satu hari Bahkan di berbeda negara Dan beliau sangat fit terkait dengan itu Bahkan ketika di dalam negeri beliau bisa berkeliling seluruh Indonesia Bahkan bisa hadir di 10 pertemuan dalam satu hari Dan itu jadwal yang saya ikuti dan saya pahami Dan Pak Prabowo tetap fit Bahkan di belakang kegiatan yang penuh itu Pak Prabowo masih sempat olahraga Masih sempat berenang dan sebagainya Jadi kalau kemudian ada orang yang sengaja Menebar informasi seolah-olah Pak Prabowo tidak fit Nanti akan sakit dan sebagainya Itu tentu adalah fitnah yang jahat Dan yang jelas Pak Prabowo hari ini dalam kondisi yang sangat fit Sehat Bahkan mungkin lebih sehat dibandingkan dengan Bang Roki Terima kasih Kayaknya Kayaknya Bang Roki harus aja Pak Prabowo menjat gunung Oh Bu Daniel Kekhawatiran yang ada itu tidak hanya di kita Ketika ada debat antara Obama dengan McCain Debat presiden Moderator juga bertanya itu Ada rahsialan presiden Ketika Anda beralangan Tetap Maka calon wakil presiden Maka apa Anda anggap Calon wakil presiden ini Punya sosok untuk Menggantikan Anda Artinya kan khawatiran itu ada di seluruh dunia Bukan saja Buk Sarah Palin itu ya Calon wakil presiden itu Pak Bang Karni kelebihan dan sejarah mencatat Kapasitas dan intuisi Pak Prabowo itu Yang paling unggul salah satunya adalah ketika memilih orang Jadi setahu kami sejarah menunjukkan Orang-orang yang ditunjuk Dikader oleh Pak Prabowo itu Sampai pada puncaknya Mereka orang-orang yang kemudian Dikenal di Republik ini Kita bisa sebut satu persatu Dan saat ini pilihan Pak Prabowo itu jatuh kepada Mas Gibran dan bagi kami Dan bagi Pak Prabowo Itu tentu adalah pilihan yang paling tepat Dan itu sudah dipikirkan secara matang Dan Mas Gibran Tadi seperti dijelaskan oleh Bang Maman Orang yang kapabel dan mampu Dan kepercayaan itu diberikan penuh Pak Prabowo kepada anak muda Ini momentum Anak muda diberikan tempat Anak muda bisa berkarya lebih Dan anak muda bisa menjadi simbol kepemimpinan di Indonesia Oke Sebelum ke Pak Ruki boleh gak saya ini sedikit Pak Karena Sedikit loh Jadi sebenarnya kita jangan ada tipu menipu ya Jadi di dalam debat dimana Pak Anies dengan Prabowo mempertanyakan etik Kan Pak Prabowo bilang Soal MK-MK itu Anda punya waktu Pak Prabowo Sebelum memutuskan apakah berpasangan dengan Gibran Pak Prabowo bilang apa Sudahlah Pak Anies Sudahlah Pak Anies Pahamlah Pak Anies Artinya sebenarnya dari situ semua orang tahu bahwa Itu bukan pilihan Itu keterpaksaan Ya itu dulu Yang kedua Yang menanggapin saudara Maman tadi Kalau itu keliru Soal Pak Maman tadi Soal muda Ya saya memperkuat pangeran tadi Jadi ada di dalam teori itu namanya Presence and essence Dia presence Dia memang anak muda Pisiknya muda Pikiran muda Tapi essence-nya dia tidak mewakili Karena menurut saya Saya membaca banyak tentang youth quick Membaca sejarah-sejarah Perjuangan anak muda sekarang Yang sekarang-sekarang ini di Brexit Di New York Penduduki Occupy Wall Street Kemudian di Hong Kong Umbrella kemarin Saya baca serius Pak Kenapa anak muda ini terlalu bergelora Anak-anak muda ini minimal Tiga hal yang harus Dibilang dia itu essence study Mewakili Satu Kemandirian Semua anak muda zaman now ini Bangga dengan dia mandiri Tidak ikut bapaknya Dia tidak mau terafiliasi dengan Hegemoni orang tuanya Itu kemandirian Yang kedua kebebasan Dia bicara demokrasi Dia tidak mau terlalu Terafiliasi dengan Segala bentuk-bentuk All power Ya Yang ketiga dia solidarity Pada saat covid itu Di Indonesia ini Hampir semua Sumbangan-sumbangan itu Diberikan oleh anak-anak muda Dengan 100 ribu 50 ribu Dan lain-lain Dengan mereka Mengklik Kita bisa dan lain-lain Ya solidarity Nah disini semua Tidak ada Di dalam Gibran itu Jadi jangan kita bilang Seperti Maman tadi Inilah wakil anak muda Tidak Dia sama sekali Tidak mewakili anak muda Yang sedang bergelora Untuk bangsa ini Mau maju menjadi bangsa besar Dia adalah simbol Dimana Apa namanya Dibesarkan di dalam Ketiak bapaknya Ini berbahaya Terima kasih Ya Itu kan pendapat bangsa ganda Iya Iya Ya artinya Saya pikir Sah-sah saja Setiap orang memberikan Pandangan dan pendapat Tapi kalau saya juga Memberikan pandangan dan pendapat Sah-sah juga Namun Riset data Survei Memberikan Penjelasan yang cukup Positif Terhadap apa yang tadi Saya sampaikan Itu satu Tapi sebetulnya begini loh Saya tambahkan Boleh Pak Karni Ijin dulu Jadi kita ya saya tambahkan Jadi sebenarnya begini loh Bisa bayangkan ya Ada seorang anak muda Yang berproses Jadi baru Naik Di tengah situasi tadi Ekosistem yang memang Masih belum memberikan ruang Kesempatan secara utuh Kepada anak muda Itu Pasti rata-rata Kebanyakan situasi Di daerah ini dipendel Itu realitas Bayangkan Dan fakta hari ini Membuktikan Yang Gibran Naja hari ini Yang tadi Saya ngikutin logika Berpikirnya Bangsa ganda ya Gibran hari ini Anak presiden Yang Gibran Anak presiden aja Masih dipendel juga Apalagi ada Anak muda Yang berangkat Dari nol Dari bawah Mau merangkak Naik ke atas Makin dipendel Dan fakta kok Ekosistemnya terjadi Kita punya banyak Bupati wali kota Yang muda-muda Yang gak ada itu Yang harus membaca MK Ya ini Ini tadi saya bilang Nah Artinya Situasi inilah Yang terjadi Yang mau saya Challenging Kepada semua Anak muda Dan kali lagi Saya ulangi Ini ada kesempatan Ada momentum Masih ada waktu Tiga bulan Kedepan kita ingin Ada wacana Tentang greenflation Yang mungkin Kalau wapresnya Bukan Gibran Gak muncul tuh Wacana tentang greenflation Kita ingin Ada wacana-wacana Bahwa sekarang Capres-capres Memperebutkan Suara anak muda Karena ada Gibran Artinya apa Harapan kita ke depan Lima tahun ke depan Wacana tentang Anak muda Keberpihakan Tentang anak muda Sudah dimulai hari ini Dan kita berharap Lima tahun ke depan Itu terus berlanjut Dan insya Allah Akan lahir-lahir Anak-anak muda Yang mungkin Dengan adanya Gibran Menjadi sosok simbol Terjadinya Regenerasi Percepatan Kepemimpinan Indonesia Makasih Tapi masalah Hari kita Hari ini Masih jauh dari Greenflation Yang ada itu Greenflation Inflasi keserakahan Pak Ya Gak saya ingat Satu aja Kalimat pertama Gibran Bersama Pak Prabowo Ketika tampil berdua Tenang Pak Prabowo Ada saya disini Pak Prabowo aman Karena ada saya disini Kok saya pun terjemahkan Kalau Prabowo Nggak pilih dia Prabowo Nggak aman Gitu loh Karena Gibran Membantu Elektoral Pendekatannya Begitu Faktanya Gibran Membantu Elektoral Pak Prabowo Jadi maksudnya Muda-muda Udah bisa Ngancem Saya pergilakan Philosoph Rocky Girl Oke selamat malam Saya pamit ya Oke Saya dengar dengan Cara seksama Dan dalam tempo yang panjang Soal-soal Anak muda itu Lima jam lalu Saya bicara Dengan seorang Anak muda Di ketinggian 35 ribu feet Di atas langit Antara Istanbul Dan Jakarta Lima jam lalu Saya masih ada di pesawat Anak muda itu Bekerja di Sebuah negara Arab Dan diminta Pulang Untuk ikut Pemilu di Indonesia Ada satu rombongan pulang Sekaligus Dia sebetulnya Diselamatkan Karena udah 13 tahun Ditahan Tapi nggak digaji Saya tanya Kenapa kamu pulang itu Iya karena Katanya ada Pemilu Di Indonesia Itu pas Di Bangku Samping saya Lalu ditanya ke saya Kira-kira pilih siapa Pak ya Ini perempuan Umur 33 itu Sudah 13 tahun Di Sesuatu negara Arab Saya bilang Kan ada Gibran Saya cuma Memancing Karena saya tahu Ini anak muda Atau Seusia itu Satu generasi Tapi saya nggak tahu Apa itu Dia nggak bilang Siapa itu Dia bilang Apa itu Saya bisa mengerti Karena dia mungkin Udah lama Nggak bisa bahasa Indonesia Dia pakai Berpikir dalam grammar Arab Jadi kata benda Duluan keluar Apa itu Tapi itu menunjukkan Pada saya Bahwa Nama Gibran Yang seharusnya Beredar di kalangan mereka Itu Sayup-sayup aja Itu lima jam lalu Dua tiga hari sebelumnya Ketika debat presiden Saya bersama dengan Kira-kira Dua ratus Dua ratusan mahasiswa Eropa itu Saya kasih kuliah umum Di Istanbul Ada anak Baru mau cari Sekolah di Di Turki Di angkat tangan Dia bilang Saya umurnya 18 tahun Pak Roki Terangkan pada saya Kenapa saya mesti Memilih Bayangin Anak 18 tahun Dengan nada sinis Nantangin saya Kenapa saya mesti Memilih Emang politik apa itu Jadi bayangkan sinisism Bukan sinisme ya Bahasa Indonesia Mesti dipakai Dilengkapi Sinisism Kadang-kadang sinisism Bukan salah Kali saya Terangkan neologismenya Sinisism dia adalah Dia gak tahu Apa dasarnya Dia mesti memilih Itu masalahnya kan Padahal dia Anak 18 tahun Ujung sana Yang sana Angkat tangan lagi Saya Pak Roki Baru selesai S2 Teknik fisika Jurusan apa Jurusan nuklir Dia bilang begini Pak Roki kan Suka fisika Saya bilang Iya saya belajar pertama Ilmu fisika Jadi saya masih belajar Matematik fisika Dia bilang Saya Gak mau ngomong Soal fisika Dia tanya Pak Roki Terangkan pada saya Saya lulus S2 fisika Tapi saya mau tahu Siapa di antara Tiga itu Yang kapasitas Intelektualnya Bisa saya andalkan Yang gini Dengan nada yang Agak ngeledek Lalu di belakang sana Dia bilang Ya udah kita aminkan aja Pertanyaannya Jadi Anda bayangkan ini Saya terangkan ini Sebagai problem ya Oke Jadi ini suasana di Eropa itu Saya mau terangkan Ini karena Anda bicara Soalnya muda Kira-kira Mungkin semester lalu Saya ada di Warsawa Dari Berlin ke Warsawa Praka Pergi ke Belanda Segala macam Ketemu dengan mereka Termasuk anak-anak muda Eropa Yang Saya mau coba pahami Bagaimana pergalauan Anak muda Indonesia Dengan anak muda Eropa Isu lingkungan Jadi The only grammar Di dalam generasi mereka Do you speak Environmental ethics Itu pertanyaan standar Pada mereka Dia gak nanya Do you speak French Do you speak Joko Wisman Enggak Dia nanya Do you speak Environmental ethics Jadi saya ngerti Bagaimana isu lingkungan ini Jadi satu-satunya isu Yang akan menyebabkan Kita bertengkar Sebagai burning issue Isu yang membakar Dan dalam kebakaran isu itu Tiba-tiba ada istilah-istilah Green fashion Segala macam itu Yang saya sendiri gak pernah dengar Saya ngajar 15 tahun Soal environmental ethics Tetapi saya bisa bayangkan Misalnya Gibran Lagi ketagihan istilah Atau bahkan Lagi kerasukan istilah Saya belum sampai disitu Karena itu Akan ada ukurannya Dimana inflasi itu terjadi Nanti saya terangin berikutnya Jadi ketagihan ini Dari Diskusi pertama Sebelum saya terusin Saya kasih dulu Catan kaki itu Saya Saya bukan pendukung Dan bukan Bukan pemaki Tapi apa gunanya Mendengarkan pujian Dari pendukung Gak ada gunanya Sama gak ada gunanya Mendengarkan cacian Dari para pengkritik Saya bukan pendukung Bukan pencaci Dan bukan pemuji Saya mau kritik Sesuatu itu Pak Prabowo Betul dengan saya Berdebat Terakhir Betul Fisiknya bagus Kira-kira Belum setahun lalu Pak Prabowo Datang ke rumah Saya bertengah dengan Pak Prabowo Jaraknya cuma 500 meter Dia turun ke tempat saya Ke pondokan saya Pak Prabowo Istana Saya pondokan Disentul Dengan kemiringan Kira-kira 40-60 derajat Dia susah untuk turun Tetapi dia bisa naik Jadi fisiknya lumayan Kita bicara banyak hal Yang gak mungkin saya Kasih tau pada Karne Ilyas Tapi saya ngerti Kenapa akhirnya Orang ingin supaya Atau secara negatif Menganggap Kenapa sih Prabowo yang Masih sehat buger itu Musih-musih Didampingi oleh seorang anak muda Untuk mencitrakan Bahwa ini adalah Pewarisan kemudaan Bisa kita jawab Memang Tetapi mungkin Saya agak benar Dia curiga Enggak Pak Prabowo Mungkin gak Enggak menginginkan Tetapi Ada secara-cara tertentu Yang terpaksa Mesti dia terima itu Semua ini ada indikasi Sama seperti kita Lihat kenapa Tiba-tiba Eric Toyn Bikin forum Yang harus Mengucapkan Dengan janji Sekuat tenaga itu Buat dia akan Pro Prabowo Dengan sendirinya Orang tahu Apakah ada tekanan-tekanan Psikologis Kecil Pada Pada Eric Toghir Junto Pada Boy Toghir Ini soalnya Begitu tuh Sama halnya Saya menangkap Sinyal kecil-kecil Maman ini Jurubicara Prabowo Atau jurubicara Gibran Atau jurubicara Gerindra Kan kita bisa Lihat kualitas Mentalnya kan Walaupun Semua mau cari Headline aja Gini-gini Demikian juga Daniel Yang baru saya Dapat buku Dan teman-teman Anak muda Coba baca buku Daniel Cuman junta politik Pertahanan Yang di dalamnya Pasti ada Ada masalah Pertanahan Saya Saya lanjut lagi Jadi saya mengenal itu Di Eropa Kalau saya bercak-bercak Dengan anak muda Eropa Dan anak muda Indonesia Di situ Mereka Tahu juga istilah Hilirisasi Tapi bagi mereka Masalahnya Bukan hilirisasi Yang memang bersih Sebagai Energi Ujungnya tuh Tapi problemnya Hilirnya bersih Hulunya bagaimana? Kalau hulu itu Hanya dikuasai oleh Empat player Artinya tidak bersih Ada monopoli di situ Artinya Hulu itu Dia peroleh Tidak dengan politik bersih Tapi dengan politik Tuker tambah Soalnya kan Nickel iya Tetapi di hulu itu Hanya dikuasai Empat orang Jadi proses Memiliki hulu itu Kotor Itu soalnya Bagi anak Eropa Itu mereka akan nilai Misalnya Sama seperti Kopi dari mana? Kopi dari Aceh Ya oke Kita mau tahu Bukit dimana Di Aceh yang Anda dapat Anda tanam kopi itu Setelah mengotong pohon Demikian rigidnya Anak Eropa itu melihat Dia akan ban Dan dia akan pengaruhi Partai buru Partai hijau Eropa Untuk menolak Nickel Kayu Bahkan kopi Kopi kita di situ Sawit apalagi? Jadi kalau kita bilang Ya memang gak ada Defrustrasi Karena tutupan hijau Kalau kita lihat dari drone Yang mau dipakai Gibran Untuk Nyemprot itu Padahal buat nyemprot Setengah hektare Gak perlu pakai drone kan? Mana ada petani Yang mau pakai drone Untuk nyemprot Tetananya cuman Sepertiga Baku begitu Apa ya? Itu pasti drone Adalah untuk Perusahaan besar tuh Oke Itu cintas kaki lagi Salah lanjut lagi ya Tutupan hijau kita Dilihat Dari Ketinggian satelit itu Memang Indonesia Bertambah Tutupan hijaunya tuh Tidak Coklat atau kuning Seperti yang dikritik oleh Walhi segala macam Tetapi Hijaunya itu Hijau lapangan golf Hijau kelapa sawit Bukan hijau Dalam pengertian Keseragaman Keanekragaman Bukan hijau yang Diversity tuh Hijau yang monolitik Monokultur Itu bukan hijau namanya Sama sekarang Kalau Anda foto Eropa Itu gak ada hijaunya disitu Salju semua kok Jadi itu intinya Jadi kalau kita mau kasih data Kita mesti periksa dulu Kapan difotonya Indonesia hijau Ketika Sawit Ketika Lapangan golf bertambah Itu poin mendasar Saya terangkan ini Supaya Jangan kita Seolah-olah Kayak Gibran Gibran bisa Dengan gampang bilang Veronica Veronica atau apa Segala macam Tapi kan kita bisa Pahami Tadi Betul Si Toro Menganggap bahwa Jangan-jangan Karena dipaksa Untuk menghapal Maka keluarnya cepat Kan kita bisa Bayangkan kan Tetapi kemudian Gelisah Ketika dibongkar Isunya itu Yo kok berantakan ya Konsep tentang Green Flesh Apa intinya Orang bicara tentang Ecological footprint Itu lebih tegas tuh Berapa banyak footprint Yang Anda tinggalkan Ketika Anda pindah Dari energi fosil Ke energi Energi hijau Berapa banyak tuh Jangan-jangan footprint Ekologinya Lebih banyak rusaknya Daripada Hilirisasi itu Itu lebih masuk akal Daripada pake Bahasa-bahasa yang sangat teknis Yang dalam logika Namanya pidentik Sok pamer Tapi gak ngerti tuh Itu Pidentik Itu yang jadi masalah kita Orang kaget Tiba-tiba Kok bisa ngerti semua ya Kalau Anda Penyuka binatang Ada anjing namanya Pitbull Pendek kecil Ekornya dipotong Tapi sangat galak Kenapa begitu Pitbull ini Blasteran Antara Bulldog Amerika Dengan Terrier Inggris Dan beberapa Breeding lain Di kepala Ini pitbull Otaknya Kecil Tempurungnya Tapi dipaksa Dimasukkan segala macam Gen yang bisa membuat dia Penuh amarah Sebagai fighter Jadi dia direkayasa Si pitbull ini Sehingga dia gelisah terus Karena itu Anda lihat pitbull Ekornya dipotong Karena ekornya itu Gini-gini terus Dia senggol semua besi itu Sakit terus Berdarah terus Nah kita bisa bayangkan Makhluk yang dipaksa itu Dia akan gelisah Dia tidak pernah stabil Saya mau terangkan itu Sebagai soal biologi ya Bukan soal macam-macam Enggak ini Soal gibran Saya mau terangkan Kebanyakan politisi Juga menghapal Karena itu waktu debat itu Lancar Begitu ketemu dengan BEM Jadi putbill Jadi kucing got Sekali lagi Saya mau terangkannya Saya tidak ada soal Dengan politik Balik lagi pada soal Kenapa kita bicara terus Tentang environmental ethics Tentang green economy Padahal yang orang mau tunggu Adalah paradigmanya apa Kalau Anda pro lingkungan Apakah Anda pro Seperti Eropa memandang lingkungan Seperti Amerika memandang lingkungan Dengan dua ideologi yang berbeda Kapitalisme juga pro lingkungan Yang menginginkan udara bersih itu Bukan partai buruh Tapi partai kapitalis Karena bagi mereka Lebih baik mengkonsumsi oksigen Daripada harus balik-balik Bolak-balik ke rumah sakit Jadi kalau di tersiap yang pro lingkungan Pasti kapitalis Masalahnya adalah Ethics yang sekarang itu Yang dulu dipromosikan Bahwa oke kita rusak aja lingkungan Toh kita bisa tahu pajaknya berapa sih Masukkan aja itu sebagai Kos Dan selesai kan Yang kita sebut developmentalisme itu Merusak itu bisa diatasi Dengan kos Selesai itu Sekarang lingkungan itu Kosnya itu jadi sang kos itu Gak dianggap lagi itu sebagai kos Karena tadi ada ambisi tadi Untuk mengatakan bahwa Indonesia itu Akan lari cepat dengan nikel Nikel itu Mau tahu apa isi nikel itu Bukan dengar Elon Musk Bukan dengar Eric Tokir Atau Lut Panjaitan Dengar kemis yang ada di perusahaan itu Yang menyimpan rahsia itu Yang tahu tentang nasib nikel itu Cuma 2-3 orang Ahli kimia Yang dikunci disitu Yang mungkin dia ucapan Kita masih perlu nikel Karena Indonesia berlebih Tapi dia sudah sedang riset hidrogen Sama Elon Musk bisa ditipu oleh Toyota Toyota diproduksi hidrogen Elon Musk masih pakai nikel Tapi mungkin Elon Musk bilang Ntar juga gue susul Gak ada satupun Industri energi Yang bisa kita akses di dunia ini Itu dasarnya Jadi siapapun bisa berbohong Di panggung debat Itu soalnya Apalagi sok-sok pakai istilah Itu yang saya mau terangkan Kita kekurangan kemampuan Untuk menapis logika seseorang Baru setelah terucapkan Baru bocor kemana-mana kan Jadi sekali lagi Kita mau ulangi sebetulnya Masih ada debat ketiga dengan Pak Kita mau lihat Apakah itu duel paradigma Atau sekedar multiple choice lagi Itu kita mau pamer itu kan Kan kita malu orang jurnalis asing itu Saya ketemu di berhenti di Doha Datang wartawan Australia Tanya kok begitu ya Indonesia itu berdebatnya kan Ngeledek aja jadinya kan Karena bagi mereka Loh ini debat apa Debat itu harus ideologis Nikel itu nikel yang sosialistis Atau nikel yang kapitalis kan Kan gampang itu kan Jadi bukan debat istilah Technicalities gitu Ini saya kira Supaya kita fair Mengatakan bahwa Ada bagian-bagian Di dalam diri manusia Indonesia Yang akhirnya dieksploitasi oleh Keangkuhan kerasukan Pamer secara intelektual Tapi miskin dalam metodologi itu Berupaya untuk nerangkan Bahwa saya paham-paham ini Tetapi dia gak ngerti bahwa Isu ekonomi itu Selalu mesti ditempatkan Dalam duel Anda mau jadi negara Sosialistis Atau berkecenderungan kapitalistis Dan terlihat Gibran masih pro yang kapitalistis Sebetulnya Padahal Udah dua tahun terakhir ini Monyet-monyet kapitalis Yang suka berkumpul di Davos itu Mulai meragukan ide Tentang growth Bagi mereka Bagaimana mungkin Akan ada kemakmuran Keadilan Kalau masih mengejar Pertumbuhan Growth Sekarang orang bicara tentang Degrowth itu Bukan karena kapitalismenya Udah lumpuh Tetapi ada Pletora baru Tolong suruh Gibran cari Apa artinya Pletora Pletora baru Dimana orang paham Bahwa ini bukan Sekedar nasib Indonesia Versus nasib Jepang Bukan Perancis Versus Amerika Nasi planet Itu masalahnya tuh Mustinya pertengkaran itu Pertengkaran di tingkat Planetar Ini nasib planet Orang bicara begitu Orang bicara lingkungan Artinya bicara tentang Nasi planet Karena satu waktu mungkin Bumi ini udah bosan Dengan manusia Kan gak mungkin Dunia ini terus-menerus Dihunia oleh manusia Ada hak robot Untuk tanya Bagaimana cara Bercinta alam manusia Karena dia cuma Diajarin cara berpikir Tidak ada cara Bercinta Satu waktu Debat-debat Di Indonesia Mungkin separohnya Adalah robot Dan itu bisa terjadi Sebelum 2029 Itu bisa terjadi Kita usul aja Robot ke situ Kenapa? Ya robot bisa saya kasih kartu PDIP Bisa saya kasih kartu Nasdem Sebagai anggota Kenapa? Evolusi mengatakan itu Itu akan terjadi Sebagian dari kita Sekarang menjadi robot Setiap kali Anda buka handphone Anda jadi robot Di situ Anda dikendalikan emosi Anda Oleh handphone Anda Anda kendalikan handphone Anda mengalami delirium Kebingungan psikologis Karena Anda takut Jangan handphone Anda Dibaca oleh istrimu Atau pantan pacarmu Tiba-tiba ada nama lain Maksud di situ kan Terus dia sebut Oh kita senang Ada G-spot itu Padahal ini maksud Gibran-spot Kemarin tuh Jadi lain lagi Ceritanya kan Jadi ini hal-hal Yang buat saya Kita mau tuntun Bangsa ini Dengan pikiran Itu aja tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pemirsa Pada akhirnya Pemilu itu Adalah pilihan Apakah kita akan berpartisipasi Ada politik Yang penuh dengan sinisme Ataukah pada politik Yang penuh harapan Barack Obama Presiden Amerika Kita ketemu Ayo siya akan datang Dipersembahkan oleh Terima kasih